Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman kelas B, apa kabar semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan baik-baik saja ini? Alhamdulillah Bu, baik Ya, Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik ya Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat dan alfiat Tidak kurang apapun Dan semuanya seperti biasa doa-doa kita sebelum-sebumnya Mudah-mudahan kita secepatnya bisa kembali pada keadaannya normal ya Bisa kembali lagi bertemu dalam keadaan yang langsung ya Pas-to-pas, tidak terus-terusan dari seperti ini Tapi walaupun seperti itu, saya harapkan teman-teman tetap semangat Untuk selalu melanjutkan pembelajaran dimanapun berada Dengan semua fasilitas yang teman-teman miliki Jangan pernah patah semangat ya Insya Allah cepatnya kita akan kembali pada keadaan yang normal Nah, untuk itu hari ini kita akan lanjut materi kita Saya akan share dulu materi buat teman-teman semuanya Saya share dulu buat teman-teman materinya Untuk kelas B semuanya semangat ya pada pagi hari ini Saya senang sekali ini kalau ngajar kelas B Karena teman-teman pagi-pagi pasti selalu paling semangat Oke, sudah muncul materinya di teman-teman semuanya Oke, kalau sudah muncul kita lanjutkan materinya Nah, teman-teman seperti biasa ini sebelum kita lanjut materi Saya harapkan teman-teman selalu dalam keadaan sehat-sehat Dan sebelumnya mungkin saya butuh bantuan teman-teman semuanya Dalam sedikit misi kita pada pagi hari ini Kita selama, mungkin kita bersama akan berikut misi ini Selama satu bulan ya, bulan Oktober sampai akhir Dan ini misinya kebetulan saya ambil dari LPPM kampus kita ya Untuk kita bersama, jadi saya butuh bantuan teman-teman Karena ya semuanya tahu sekarang dalam keadaan yang seperti ini ya Jadi kita itu sekarang tidak bisa jauh kemana-mana Jadi kita harus bisa mewangfaatkan apa yang ada di dalam sekitar kita Untuk tetap bisa beraktifitas Tetap bisa menghasilkan sesuatu yang positif Tetap produktif Walaupun dalam keterbatasan kita tidak bisa terlalu jauh ya Saya juga pengennya sih cepat-cepat ke Garut, main lagi gitu ya Cuman karena ya keadaan kita nggak mungkin lah ya Saat ini kita dengan leluasa begitu saja keluar dari rumah Tanpa memperhatikan protokol kesehatan Nah disini saya kembali mengingatkan teman-teman Untuk selalu menjaga kesehatan kita Jangan lupa selalu teman-teman bawa masker ya Terus teman-teman bawa hand sanitizer Tetap olahraga keteringan lah ya Jangan terlalu membutuhkan kerumunan olahraganya Cukup olahraga mandiri sendiri di rumah Terus makan dan istirahat ya Walaupun teman-teman daring jangan dibiasakan untuk melakukan kegiatan seperti Apa namanya bergadang di malam hari Pasti istirahat yang cukup agar teman-teman bisa tetap menjaga kesehatannya Terus teman-teman juga agar kita bisa lebih cepat ya Menuju kepada era new normal ini Kita keharapkan teman-teman selalu melaksanakan kegiatan social distancingnya Walaupun mungkin beberapa kalangan Beberapa pihak di masyarakat kita sudah mulai melupakan tentang social distancing Tapi seharapkan teman-teman Walaupun teman-teman sekarang sudah tidak tahan ya Ingin berkumpul dan bersosiasi Tapi tetap social distancingnya tetap diperhatikan Kurangi dulu untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak ya Terus untuk traveling ke tempat wisata Walaupun beberapa tempat wisata sudah dibuka Tapi usahakan teman-teman hindari untuk berkurumun di tempat-tempat wisata Karena dengan tempat wisata ini kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar dari lingkup kita Mungkin saja salah satunya bisa membawa virus yang tidak bagus buat kita Terus juga mungkin di tempat umum Nah teman-teman biasakan untuk membawa hand sanitizer Jadi kalau kita harus ketemu dengan orang-orang atau beraktivitas di tempat umum Nah biasakan untuk selalu membersihkan dulu tempat tersebut Sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita semua Nah dengan adanya social distancing memang teman-teman ya Kalau kita lihat di masyarakat ini Mulai terpaksa gitu ya Terpaksa untuk melupakan social distancing biasanya karena kebutuhan ekonomi Karena memang beberapa pedagang gitu kan ya Atau penjual yang mungkin usaha kecil menengah itu Mulai melupakan social distancing ini karena kebutuhan dari ekonominya Kalau tidak usaha, tidak dapat uang, tidak dapat makan gitu kan Cuma disini kita harus bisa tetap ya teman-teman sebagai orang IT Bisa memberikan satu pengingat pada masyarakat Bahasanya tetap social distancing itu harus ada Karena kalau tidak kita tidak akan pernah mencapai pada posisi era new normal kita Sehingga kita harus tetap social distancing minimalnya Dengan minimalisir kontak gitu ya Antara satu dengan yang lainnya Sehingga disini saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa mesosialisasikan tentang penggunaan kegiatan transaksi perdagangan dengan yang tanpa berinteraksi langsung Jadi disini biasanya kita sudah terbiasa ya teman-teman pasti sebagai milenia muda Dengan penggunaan fasilitas-fasilitas moneyless gitu ya Yang dimana kita tidak usah membawa uang secara fisik Tapi kita sudah bisa melakukan transaksi secara langsung dimanapun Nah cuman teman-teman disini masyarakat kita Walaupun sudah mungkin mengetahui tentang berbagai macam kemajuan teknologi Hanya saja kesadaran untuk menanfaatkan teknologi itu pada sektor yang paling kecil dalam ekspor ekonomian masih kurang Apalagi mungkin di daerah pedesaan Ya mungkin kalau kita datang ke kota Tanpa harus membawa uang bentuknya real gitu ya Teman-teman kan bisa belanja segala macam Tapi kalau kita balik ke desa Pasti kita harus butuh uang Dalam bentuk real karena memang beberapa pedagang Beberapa tempat dimana kita membeli sesuatu itu Masih harus membutuhkan uang yang bentuknya real Nah sedangkan kita sedang diharapkan untuk menggunakan social distancing Tapi kalau tidak ada kegiatan transaksi ekonomi kita tidak hidup kan Sehingga memang disini teman-teman sebagai orang IT Disini apalagi kita di kampus kita Kita sebagai pusat dari lelewan TIK ya Lelewan TIK di Garut Dan merupakan salah di Priangan Timur yang paling aktif itu ya Lelewan TIK di Garut itu yang paling aktif Nah disini kita kembali mengingatkan tentang ekonomi digital Dengan keadaan dimana masyarakat disini harus social distancing Mengulangi kontak Tapi ekonomi tetap harus jalan Berarti salah satu pilihannya adalah adanya ekonomi digital Ekonomi digital ini merupakan memang dari tahun 2018 aja Udah menjadi tujuan dari negara kita ya Dari pemerintahan kita untuk menyiapkan Indonesia pada ekonomi digital Sekarang mau tidak mau nih dengan adanya pandemi ini Kita harus menjadikan peluang ekonomi digital ini sebagai salah satu solusi Agar perekonomian tetap jalan Tapi kesehatan kita tetap terjaga Nah oleh karena itu saya harapkan teman-teman sebagai lelewan TIK juga Mau ikut serta bersama saya dan beberapa rekan dosen Untuk menghijirahkan masyarakat sekitar kita Menggunakan layanan yang sifatnya manilis dari Telkom Indonesia Yang didukung oleh Bank Indonesia Yaitu Kiren Nah itu aplikasi ini Itu sifatnya gratis yang bisa di download langsung di Playstore Teman-teman nanti silahkan bisa coba download si Kiren ini Nah Kiren ini memang bersifat aplikasinya itu Diperuntukkan untuk pendagang Pendagang atau penjual Tapi memang kita pun tidak apa-apa menyiapkan Walaupun kita belum punya usaha dagang Kita siapkan aplikasi ini dari sekarang Agar apa pada saat nanti Indonesia sudah full digital Ekonomi digital Sudah mendukung semuanya dengan moneyless transaction ini Nah teman-teman sudah punya alatnya Yang dimana alat ini sudah kita terbiasa kita gunakan Yang sudah kita mengfaatkan Sehingga kita tidak akan mengalami shock dengan kemajuan teknologi Nah kan teman-teman dulu kita pernah berbicara ya Bahasanya jangan sampai AI itu mencegah Aksistensi dari manusia Itu adalah satu pemahaman yang mungkin masih bisa kita perbaiki Perkembangan teknologi itu harus mendukung aksistensi manusia Caranya adalah satu Dengan caranya kita punya kesiapan Punya pengetahuan dan punya kompetensi untuk memanfaatkan teknologi tersebut Nah sehingga dari sekarang teman-teman kita ajari Masyarakat di sekitar kita untuk mulai hijrah Mengetahui tentang ekonomi kita itu seperti apa Tentang transaksi tanpa uang real itu seperti apa Dan bagaimana manfaatnya menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari Nah masyarakat kita itu kan memang masih belum tahu gitu ya Dan kita disini sebagai orang IT Nah teman-teman yang selalu menggaungkan tentang Keunggulan-keunggulan teknologi informasi Nah diharapan teman-teman sekarang bisa liri kiri-liri kanan Pada rekan-rekan sekitarnya Baik itu yang pelaku ekonomi aktif Ataupun kita hanya sebagai seorang konsumen Nah untuk memanfaatkan teknologi yang sifatnya manilis dari sekarang Jangan kalah kita dengan perusahaan-perusahaan selasta yang sudah terkenal Atau startup-startup yang sudah terkenal saat ini Yang sudah menyediakan fasilitas yang sifatnya manilis kayak gini Sehingga sekarang orang-orang kan semuanya berkiblat pada marketplace Beli apapun kecil-kecil di marketplace Sedangkan di sekitar kita pun masih ada nih Usaha-usaha yang memang menyediakan semua kebutuhan kita Nah sehingga kita bikin upgrading usaha-usaha kecil di sekitar kita Dengan dia menggunakan si aplikasi manilis ini Sehingga dia bisa memiliki performance Memiliki pelayanan, memiliki fasilitas yang sama dengan Raksasa-raksasa usaha milik swasta di luar sana Dengan adanya ini telekom Indonesia dan BI itu ingin mendukung usaha kecil dan menengah Yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita Untuk tetap aktif, tetap produktif Walaupun dalam suasana yang saat ini diharuskan sosial dispensi Nah disini ya, jadi teman-teman silakan Nanti teman-teman habis pembelajaran saya Teman-teman download link CR-nya Daftar, menggunakan nomor HP-nya Gak apa-apa walaupun teman-teman bukan pedagang Ya syukur-syukur kalau teman-teman sudah punya usaha ya Atau orang tuanya, saudaranya, bibinya, pamannya Punya usaha pokok kecil-kecilan Ataupun jualan kecil-kecilan Teman-teman nanti masukkan saja, daftarkan di sana Sebagai pengguna dari Kiren ini Yang nanti disini dia akan Dengan masyarakat kita akan terbiasa Kita akan nanti dengan penggunaan Manilas ini Teman-teman akan berusaha untuk mengurangi resiko-resiko seperti ini Saya sebagai seorang pelaku ekonomi aktif ya Saya punya usaha kecil di rumah Dan memang sering sekali saya mengalami masalah-masalah seperti ini Masalah uang palsu itu paling sering lah Terus kehilangan uang gitu kan ya Bahkan dari masalah pengembalian itu Uang kembali itu walaupun kecil Kadang-kadang dengan pembulatan-pembulatan itu Itu bisa ditumpuk-tumpuk Bisa mengurangi dari keuntungan yang Harusnya dimiliki oleh perusahaan saya Nah sehingga memang saya pun Dari bulan kemarin sudah memanfaatkan Kiren ini Dan dimanfaatkan pada para konsumen usaha saya ya Konsumen saya untuk memanfaatkan aplikasi Manilas ini Sehingga sekarang masyarakat desa terbiasa Tidak menggunakan lagi uang secara real Mereka akan aktif untuk menabung uang di bank Lalu menggunakan uang digitalnya Untuk semua transaksinya Walaupun itu pembelanjaan yang sifatnya lokal Belanja ke warung tetangga Tapi sudah menggunakan sifatnya digitalisasi seperti ini Memang kebiasaan kalau saya dulu main kota ya Tanpa bawa uang dompet cuma isinya kartu ATM saja itu udah enak Atau bawa HP doang sekarang udah enak ya Ada berbagai macam aplikasi GoPay, OPPO, ShopeePay dan lain sebagainya Nah tapi kalau kita orang kota balik ke desa Mereka harus bawa uang Kalau kita mau bulan puasa ya Mau pada modik gitu kan ATM-ATM itu pada kosong Karena orang-orang tarik uang semuanya Karena kalau di desa itu nggak bisa pakai uang digital Sehingga teman-teman silakan Kita biarkan kita buat Kita buatkan kondisi di mana Keadaan di desa pun Itu bisa menjadi digital Jadi orang nanti itu tidak perlu berbondong-bondong Ngebawa uang sebanyak mungkin Cukup dengan bawa HP-nya saja Nanti bawa kartu ATM-nya saja Sudah bisa melakukan proses perekonomian digital Seperti itu teman-teman Jadi nanti teman-teman disini Kita akan bikin tugas kurikuler Nanti detailnya teman-teman bisa baca di classroom Sampai akhir Oktober ini Kita, saya dan teman-teman semuanya Akan mengedukasi masyarakat sekitar kita Untuk menggunakan aplikasi Kiren ini Saya harapkan teman-teman nanti download Untuk kita sendiri Daftarkan nomor HP teman-teman Gunakan nomor periperal saya Agar nanti setiap usaha teman-teman itu Bisa terpantau juga oleh saya Dan pihak dari Telkom dan BI-nya sendiri Juga dari pihak LPPM Kampus Mengetahui siapa sih mahasiswa yang ikut aktif Dalam kegiatan hijrah digital Untuk penggunaan aplikasi Manilus ini Teman-teman semuanya disini Nanti silakan download Terus daftar Terus login Lalu teman-teman nanti Sebarkan pada masyarakat di sekitar kita Khususnya gitu ya Khususnya yang sudah memiliki usaha Umumnya pun Untuk teman-teman di sekitar kita pun Tidak apa-apa Untuk mempersiapkan nanti Setiap orang Setiap lapisan masyarakat Pada penggunaan Aplikasi Manilus Untuk mendukung ekonomi digital Seperti itu ya teman-teman Jadi nanti saya akan teman-teman Bisa lah ngajak Tiga atau lima orang Karena sekarang kan Banyak lah ya Para usaha-usaha Pedagang penjual-penjual itu Memang bukan orang tua sekarang Orang anak muda pun Punya usaha Mau di kota Mau di desa Mereka sudah mulai buka usaha Dan Nanti teman-teman tinggal Ajak aja Jari tahu Ini kan gratis nih Kirin ini Tinggal minta download Terus minta mereka untuk Login Esri aplikasi daftar Nanti teman-teman Jadikan riset Nomor HP teman-teman Nanti setelah itu Mereka silahkan isi datanya Dan nanti pada saat Kirin ini sudah booming Sudah bisa digunakan Secara umum Nanti teman-teman Tidak usah susah Masyarakat sudah terbiasa Karena sudah dihijrahkan Lebih awal oleh teman-teman Jadi tidak akan terlalu susah Nanti Untuk kita bisa Berpindah pada Keadaan yang Sudah sangat Digital Nah ini contoh usaha saya pun sama Masyarakat saya tidak besar sih Di rumah saya cuma punya Usaha kecil-kecilan seperti ini Tapi dengan Adanya manfaat ini Di sini bisa Melayani Tetangga di sebelah saya Walaupun mereka mungkin Ya harus tidak Harus beraktifitas Keluar rumah ya Dengan Hanya Membeli Apa Secara kebutuhan sehari-hari Kan maksudnya mereka harus Beli online Karena mereka tidak punya uang Bentuknya fisik Nah dengan saya menyediakan Kirin ini nanti Mereka bisa membeli Barang-barang yang mereka inginkan Walaupun dengan jumlah sedikit Tanpa mengkhawatirkan Ong pas kirim Dan mereka nanti tinggal datang Terus nanti tinggal Scan Di aircode Punya saya Nanti mereka bisa bayar Melalui GoPay Melalui Oppo Ataupun melalui saldo Yang diada dalam Aplikasi kirim Nah itu teman-teman Jadi saya pun Selama satu bulan ini Cukup dibantu Dengan adanya aplikasi ini Jadi kita tidak usah Takut-takut gitu ya Kalau ada uang sih Biasanya saya juga takut Takutnya ini uangnya Apalagi kalau yang belinya Orang lewat gitu ya Takutnya mereka memang Punya virus yang mematikan Yang nanti mungkin bisa menyebar Kalau kontak langsung Tapi dengan adanya manilas ini Bisa lebih mendukung Perekonomian digital Juga mendukung pada Usaha pemerintah Dan masyarakat Kita untuk bisa Kembali ke dalam new normal Jadi saya harapkan teman-teman Mau membantu Saya berserta LPPM SETG Garut Untuk Menghijrahkan masyarakat Untuk siap Pada era digital ekonomi kita Tahun 2020 Dan selanjutnya Nanti tugasnya teman-teman Sudah saya share ya Di classroom Teman-teman silahkan baca Tata caranya Dan saya harapkan teman-teman Nanti satu orang itu Bisa membawa Tiga orang Atau lima orang Baik itu pedagang Penjual Pelaku ekonomi aktif Ataupun hanya sekedar Konsumen Untuk mendownload Aplikasi Kiren ini Daftar Menggunakan nomor HP Nah Dan nanti Teman-teman silahkan Laporkan Setiap orang yang sudah Teman-teman ajak hijrah Pada pom yang sudah Disediakan Dan nanti kita bisa Lihat Mana saja teman-teman Relawantik Yang sudah Bisa Bersosialisasi Dengan masyarakat Untuk menyiapkan Masyarakat kita Menyongsong digital ekonomi Ya Seperti itu Mungkin Untuk tugas Kurikuler dari saya Buat teman-teman semuanya Membantu Saya beserta Rakan-rakan dosen yang lain Nanti kalau teman-teman Ada pertanyaan Untuk tugas tersebut Bisa langsung bertanya pada Bu Nanti ada gak Hubungannya dengan Matakulai ini Pasti ada teman-teman Kenapa Ada Karena kan kita disini Berbicara tentang Pengantar sistem cerdas Pengantar sistem cerdas Itu adalah Sistem dimana nanti Teknologi Itu akan Apa Akan menjadi Teman dalam kehidupan kita Sehari-hari Nah jangan sampai nanti Ada masyarakat yang Belum siap Dengan adanya teknologi tersebut Sehingga kita Persiapkan dari sekarang Agar masyarakat kita itu Siap menerima Kemajuan teknologi itu Ada pertanyaan dari Jul Saya sudah ditugaskan langsung Repelannya Oh iya gak apa-apa Kalau Jul sudah ditugaskan oleh Pak Rinda ya Itu Jul Berarti tinggal langsung aja Aktif nanti Untuk Mata kuliah ini Nanti Jul tinggal Masukkan saja Untuk Satu orang Nanti dengan Repelannya Nanti nomor HP saya Jadi nanti Jul tinggal Nyari satu orang Dengan Kan kalau Jul itu Repelannya langsung Ke Pak Rinda ya Nanti Jul tinggal nyari Satu orang lagi Temannya Nanti pas daftar Dia pakai repelannya Ke nomor HP saya Nanti Jul tinggal isi ya Kan itu ada Di kurikuler itu Ada Daftar Apa Ada Komennya ya Nanti komankan saja Bu Untuk yang atas nama ini Dengan nomor HP ini Itu adalah saya Nanti otomatis Saya akan hitung Itu sebagai Aktifitas dari Jul Seperti itu Jadi kalau teman-teman Punya double tugas Dari dosen yang lain Berarti teman-teman Gampang saja Kalau teman-teman Sudah terlanjur daftar Atas repelannya Pada dosen tersebut Pada Bapak A Atau Ibu B Teman-teman tinggal ganti saja Satu orang lagi Cari Siapapun Di sekitar teman-teman Nanti itu gunakan Repelannya saya Nanti teman-teman tinggal Komen saja Di bagian tugas Yang di pengantar sistem Cerdas Bu Nomor ini Atas nama ini Itu sudah didaftarkan Dan itu adalah Aktifitas dari saya Nanti sisanya teman-teman Tinggal bagi-bagi saja Nanti mana yang mau Dimasukkan pada Aktifitas bagi teman Nanti kan teman-teman juga Akan menjadi repelan Cukup satu saja Orang tersebut Nanti teman-teman tinggal bagi-bagi saja Mana yang nanti masuk Di bawah Repelan teman-teman Mana yang di bawah Repelan orang tersebut Untuk menggantikan Teman-teman di sekolah saya Nah gampang lah Nah gampang lah nanti ya Teknisnya di belakang layar Bisa kita atur Yang pasti Saya harapkan teman-teman Selalu mengisi Data yang ada di Google POM-nya Setiap teman-teman Sudah berhubungan Atau mengajak Masyarakat kita Siapapun itu Sudah didaftarkan Download Daftar Di kirennya Teman-teman langsung Isi Google POM-nya Setelah itu teman-teman Nanti Isi di bagian komentar Atas nama ini Dengan nama HP ini Itu Google dari saya Terus jadi seperti itu aja Nanti komentar aja Terus nanti saya pun Selain bagian Dari Apa Dari Tekom dan BI-nya Punya data LPPM Parinda Punya data Saya sendiri pun Untuk kebutuhan Keaktifan teman-teman Di kelas saya pun Punya datanya Dari Komentar-komentar Pertama-teman Teman-teman Di tugas tersebut Nah nanti kita akan lihat Orang yang bisa Menemukan Mengajak 3 orang Untuk kelas saya ya 3 orang Ataupun 5 Itu nanti Teman-teman akan dapat Nilai tugas secara pua Nah nanti Kalau teman-teman Punya Kurang dari itu pun Sebenarnya tidak apa-apa Yang penting teman-teman Ini memang untuk diri sendiri Ataupun mengajak satu orang Itu untuk Di teman-teman Daftarkan Itu nanti teman-teman Akan dapat nilai dari saya Cuman Untuk dapat nilai pulse 100 berarti Minimal 3 orang Atau lebih Gitu kan ya Kalau teman-teman Kurang dari 3 pun Tidak apa-apa Nanti akan dapat nilai Minimalnya Teman-teman dapat nilai Keaktifan dari saya Untuk aktivitas teman-teman Sebagai relawantik Di lingkungan sekitarnya Nah itulah Nanti kalau saya pastilah Tenang Reward mas Selalu banyak menumpuk Buat teman-teman semuanya Semuanya kan teman-teman Kalau jadi ketua kelompok Kan setiap tugas Dapat reward tambahan ya 10 Teman-teman yang jadi Anggota kelompok Nah ini bisa memanfaatkan Untuk mendapat tambahan reward nih Karena teman-teman nanti Bisa menyaingi Dari ketua kelompoknya Ketua kelompok kan Tiga tugas aja Udah dapet 30 tambahan Teman-teman nyari Satu orang nanti Yang daftar Menggunakan Kirin ini Udah sama Dapet 30 poin dari saya Jadi kalau apalagi Kalau teman-teman Dapet 3 orang pool nih Nanti teman-teman Dapet 100 nih Bisa Menutupi semua Nilai-nilai yang kurang Dan insya Allah Nanti nilai teman-teman Bisa dapet nilai A Di mata kuliah saya Karena kan memang Pengantar sistem cerdas itu Kita harus Bisa menyiapkan Masyarakat kita Untuk Melek teknologi Jangan sampai Nanti teknologinya Sudah datang Dipergunakan oleh Sebagian orang Ada sebagian orang Yang masih Nggak tahu gitu Teknologi tersebut Dan belum siap Untuk memanfaatkannya Nah itu teman-teman Semuanya ya Untuk Tugas kita bersama Saya juga sama Saya udah nih Mulai dari Bulan kemarin itu Udah menyiapkan Dari usaha saya Karena kebetulan Kalau saya kan tiap hari Nongkrong di toko Jadi Ada yang datang Biasa Ngobrol-ngobrol Belanja Diajakin Nah gitu aja Teman-teman juga Teman-teman punya teman nih Teman-teman nongkrong Punya teman-teman Apalagi yang punya usaha Yang kesihak-kesihilan Gitu kan Mau dia usahanya online Ataupun offline Nah ajak aja Sama teman-teman Untuk mendownload Dan menyiapkan Aplikasi ini di hp-nya Nanti pada saat aplikasi ini booming Nanti kita sudah siap Dan mempergunakannya Dan tidak aneh Nah itu sekedar Tugas kita bersama Teman-teman Untuk kembali ke masyarakat Menyiapkan masyarakat kita Pada perekonomian digital Yang menjadi Salah satu Solusi Agar Kita cepat-cepat Bisa kembali ke eranya normal Dengan menjaga jarak Tapi ekonomi kita Terjalan Seperti itu Kembali lagi pada materi kita Teman-teman hari ini Pada pertemuan kita kelima Kita akan membahas tentang Expert system Atau sistem pakar Jadi kemarin kita sudah membahas Mengenai Teknik penalaran Dengan adanya Propositional logic Dan first order logic Apalagi minggu kemarin Saya lebih fokus Membahas tentang First order logic Dimana Kita tidak hanya sekedar Berbicara tentang Apa yang terjadi Tapi juga objeknya Apa dan bagaimana Dan Apa dan siapa Yang menjadi Subjek atau objeknya Dari fakta tersebut Dan relasinya Ada predikatnya Untuk setiap orang Atau setiap Objek yang kita bicarakan Terus juga kemarin Kita sudah mulai Mengenal bagaimana Cara menginferensi Atau menelusuri Fakta dan aturan Untuk bisa mencapai Suatu keputusan Atau suatu Konsklusi Kesimpulan Dengan Teknik backward chaining Yang kemarin digunakan Dalam proloh Juga sedikit Sudah saya kenalkan Tentang forward chaining Kemarin saya sudah Demokan tentang prolohnya Jadi proloh juga Ini nanti bisa Teman-teman Lanjut gunakan Untuk pembangunan Sistem pakar Walaupun memang Nanti kesininya Pembangunan sistem pakar ini Bisa menggunakan Bahasa-bahasa Pemograman yang lain Juga kemarin Kita sudah Sepakat ya Tentang basis pengetahuan Itu berisi Tentang rule Atau aturan Serta Pakta-pakta Yang terjadi Di lapangan Sehingga nanti Kita hanya tinggal Melakukan Inferensi Atau penalaran Pada fakta Dan aturan tersebut Untuk bisa mendapatkan Suatu Kesimpulan Hari ini Kita akan membahas Tentang Apa itu Expert system Bagaimana Karakteristiknya Terus Bagaimana Keuntungan Dan kelemahan Dari penggunaan Expert system Jadi Expert system Ini teman-teman Sebagai Salah satu Bagian dari Artificial intelligence Yang mungkin Sudah lebih dulu Di Banyak Di Research Atau banyak Dipelajari Banyak Dipergunakan Oleh Masyarakat Oleh orang-orang Sehingga memang Sekarang expert system Itu Menjadi suatu Yang sangat rumrah Dan orang-orang Sudah mulai Menggabungkannya Atau mengawinkannya Dengan ranah-ranah Dari Expert Dari Artificial intelligence Yang lain Untuk menguatkan Sistem pakat Untuk materi ini Saya akan Ngasih dulu Suatu ilustrasi Sama teman-teman Mungkin Nanti teman-teman Bisa memperhatikan Ilustrasi ini Untuk bisa menjawab Pertanyaan saya Disini teman-teman Mungkin Kalau punya adek Di rumah Di rumah Pada saat mereka sakit Itu akan ada Suatu urgen Yang berbeda Dengan orang dewasa Yang sakit Biasanya Kalau kita memiliki Anak kecil di rumah Sakit Itu Urgennya itu Paniknya itu Dua kali lipat Pada saat Dibandingkan dengan Orang tua yang sakit Karena Kalau anak kecil sakit Itu mereka Susah untuk Kita cari tahu Kita tanyakan Bagaimana-bagaimananya Obatnya pun Tidak bisa sembarangan Karena mereka Belum punya Daya tubuh Yang sebagus kita Sehingga memang Disini Pada saat kita Akan memberikan obat pun Kita takut Obatnya Apakah Cocok atau tidak Apakah kita punya Kotak ketiga Di rumah Beli ke apotek Ada uangnya atau tidak Obatnya sesuai atau tidak Sakit apa Kita pun bingung Membawa ke dokter anak Lumayan mahal Kalau tidak ada uang Gimana Kalau dokternya Kalau ada uang Tapi dokternya Tidak ada Gimana Nah disini Untuk Kepanikan-kepanikan kita Dalam menyelesaikan Masalah Anak kecil Yang sakit ini Kan banyak sekali Mungkin yang menjadi Pertimbangan Dari mulai Apakah kita Pada saat kita Akan memberikan obat Punya kotak obat Tidak di rumah Kalau tidak ada Berarti Mau tidak beli ke apotek Terus Nanti kalau beli sendiri Obatnya sesuai Tidakut-takut Nanti malah jadi Malah prakses Obatnya tidak cocok Nanti sakitnya mungkin parah Karena kita tidak tahu Sakit apa Yaudah lah Bawa aja ke dokter anak Ada uangnya enggak Kalau bawa ke dokter Terus Oke lah Ada uangnya Kalau ada uangnya Dokternya ada enggak Karena kadang-kadang Kita nunggu lama Ternyata dokternya enggak ada Apalagi kan pada saat-saat ini Kita tidak disarankan Untuk datang berobat Ke klinik Karena takutnya kan Di klinik Bisa terjadi Penularan Virus yang mengancam Kita semuanya Apalagi untuk anak kecil Kita pasti Berharap Kita punya dokter anak Yang dimana dia prakteknya 24 jam Karena kadang-kadang Kalau anak sakit Malam-malam Kita bingung Ibunya Bapaknya bingung Kita jadi kakaknya Tapi pasti mungkin Bingung gimana gitu kan Prakteknya Dokternya udah habis Terus apalagi Kalau hari libur Hari libur nasional Hari minggu Dokternya enggak ada Lagi pada istirahat Terus kadang-kadang Posisi kita Kalau di pedalaman Kliniknya jauh gitu kan Mau ke dokter gimana gitu kan Terus juga mungkin Biayanya pun Kalau untuk dokter spesialis Itu Tidak terlalu murah ya Teman-teman Minimanya kita harus punya Uang dengan Nilai nominal yang besar Karena memang untuk Dokter spesialis itu Biaya konsultasinya aja Udah mahal Belum lagi nanti Biaya obatnya Cuman memang Bagusnya kan Kalau kita ke dokter itu Kita bisa tahu dengan pasti Penyakitnya apa Kita nanti dapat obatnya Yang sesuai Dan Nah pasti dengan semua Ihtiar kita Insya Allah penyakitnya Akan cepat Sembung gitu kan Teman-teman Cuman Kenyataannya Apa yang kita harapkan ini kan Masih punya Batasan-batasan Praktek dokter Enggak 24 jam Mungkin aja kliniknya jauh juga Mungkin sekarang ada beberapa klinik yang tertutup Biayanya juga Lumayan mahal Gitu kan Kita itu menjadi Kesulitan Yang kita harapkan itu teman-teman kan Kita itu punya banyak Punya dokter yang Ataupun rumah sakit Yang sifatnya Yang sifatnya Bisa kita Dapat hubungi melalui Aplikasi Atau memaiki Melalui Gadget-gadget kita Melalui alat-alat Komunikasi kita Yang kita miliki HP Tab Apakah laptop Ataupun mungkin TV Android kita Bagaimana caranya Sekarang kita Bisa Menghadirkan Orang-orang yang Ahli di bidang kesehatan Orang-orang yang Asalnya diajarnya di klinik Dia bisa hadir Kita hubungi kapan saja Kita tanya kapan saja Kita konsultasi kapan saja Dia ngasih Satu solusi Satu Saran Sama kita Melalui Alat komunikasi Yang sudah kita biasa gunakan Nah itu yang kita harapkan Seperti ini Pada saat sekarang Ali sakit Gitu kan teman-teman Nah dia Punya sakit Gitu kan Dia gak enak badan Ibaratnya kayak gitu Tapi dia gak tahu Harus dia Lakukan apa Karena dia Kalau makan obat sembarangan Gak mau Sehingga dia Nah dia Searching-searching Gak ada nih Gitu kan Satu klinik Yang menyediakan Expert system Secara online Dia bisa ngisi Data kesehatannya Seperti apa Nanti ada beberapa Pertanyaan yang muncul Lalu dia nanti jawab Nanti sistem tersebut Akan menganalisis Dan mengasih tahu dia Akhirnya Si Ali ini bisa Mendapatkan Pengobatan pertama Gitu ya Pertolongan pertama Yang Lebih cepat Karena menggunakan Afleksi Yang sifatnya online Nah itu Nanti juga Biasanya Banyak sekali Kebutuhan-kebutuhan Gitu kan ya Dimana Kalau si Sistem pakar ini Sudah punya AI-nya Kita tinggal input Semua data kita Kita screening Lalu nanti Dia bisa ngasih Suatu Suggest Atau Suatu Informasi Sama kita Seperti apa sih Yang harus Kita lakukan Untuk bisa menyelesaikan Permasalahan kita Nah disini memang Yang diharapkan Bagaimana Bagaimana expert ini Orang ahli ini Yang cukup mahal Cukup susah Untuk kita hubungi Kita bisa Dapatkan pengetahuannya Sehingga kita bisa Menggunakan Aplikasi yang Sifatnya pakar ini Untuk bisa menyelesaikan Masalah kita Dengan menggunakan Berbagai macam Teknik inferensinya Itu nanti Diharapkan Dengan adanya Aplikasi ini Kita bisa Mengakses Informasi secara 24 jam Atau online Terus juga hanya Menggunakan gadget kita Dengan internetnya Terus biayanya Pasti lebih murah Dibandingkan itu Tapi Penyakitnya Diketahui dengan pasti Dan obatnya Yang disarankan Itu juga benar Sehingga Permasalahan kita Sampai disana Teman-teman Saya ingin mengetahui Menurut teman-teman Dari Ilustrasi barusan Apa sih Yang bisa teman-teman Simpulkan Tentang sistem pakar Silahkan Siapa yang mau Ber Pendapat Satu orang Silahkan Kelas B Saya minta pendapatnya Dari teman-teman Ya silahkan Siapa yang mau Buat pendapat Kelas B Halo Ya teman-teman Mangga Oh ya Diki Silahkan Diki Menurut saya Bu Bahwa Untuk sistem Pendapatan diri Itu merupakan Sebuah sistem Yang isinya Mengenai Basis pengetahuan Yang diperuntukkan Atau disesuaikan Dengan Sebuah kondisi tertentu Bu Oke Dengan adanya Kondisi tertentu Oke Sip 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 Yang lain Mangga Betul Betul Jadi memang disini ada Kondisi tertentu Yang Dimana nanti Sistem ini Bisa menjadi Suatu Alternatif Buat kita Untuk bisa Menyelesaikan masalah Karena pada saat Masalah ini Urgent gitu ya Dan Ternyata orang yang Ahlinya gak ada Kita jangan sampai Kehilangan momen Untuk Terlambat Menyelesaikan masalah tersebut Maksudnya Dari masalah-masalah Kesehatan kan Itu urgensinya beda Terus Jule Apa Jule Gimana Jule Oh Kamu ketik aja Gak apa-apa Jule Nanti sama saya Sebaca akan Gak apa-apa Jule bilang Katanya Kalau Apa Soundnya dinyalakan Laptopnya berisik Oke kamu ketik saja Gak apa-apa Nanti saya yang baca Yang lain silahkan Sambil nunggu Jule Hilmi sedang Mengetikan Hasil Ide-nya Teman-teman silahkan Yang lainnya Satu orang lagi Mangga Setelah teman-teman Diberikan ilustrasi Barusan Menurut teman-teman Itu seperti apa sih Sistem pakar itu Atau apa sih Pendapat teman-teman Tentang ilustrasi Yang barusan Saya kasihkan Teman-teman Ya silahkan Mangga Mangga teman-teman Satu lagi Sambil nunggu Jule Sedang mengetik Ya Hasbi Mangga Silahkan Kalau menurut saya Itu Sistem pakar itu Sistem komputer Yang bisa menyamai Atau meniru Kemampuan dari Seorang pakar Gitu Bu Ya Betul Jadi disini Dia menjadi bagian Dari AI itu Karena dia Bisa Menghadirkan Mesimulasikan Bisa meniru Satu Kecerdasan Cuman kecerdasan ini Dia memiliki kecerdasan Di level Manusia yang Memiliki Kemampuan Melalui hasil Usahanya Dan pengalamannya Sehingga dia disebut Seorang pakar Betul Jule udah selesai Ngetiknya Jule Kayaknya masih bersemangat Ngetiknya Yang lain mungkin Oh iya Jule Sudah ngetik Jadi sistem pakar itu Intinya mengadopsi Pengetahuan manusia Khusus Ke komputer Iya betul Disini Jadi memang Kenapa sistem pakar Menjadi bagian dari AI Karena memang Dia itu Bisa Mengambil Mengakuisisi Pengetahuan Seorang manusia Yang Ahli Disini manusianya Manusia yang ahli Yang khusus Yang kalau Jule tadi bilang Nah untuk bisa Menghasilkan Suatu sistem Yang nanti dia akan Bisa Melayani orang Yang bukan ahli Orang yang gak tau Apa-apa Yang mungkin Tidak memahami Untuk bisa Mengakukan tindakan Yang sesuai Yang tepat Untuk menyelesaikan Masalahnya Nah disini Oke kita lanjut ya Nah disini teman-teman Dependisinya teman-teman Sudah dapat semuanya Intinya disini Sistem pakar itu Pasti aplikasi komputer Teknologi IT disini Apalagi sekarang Bisa digabungkan Dengan berbagai macam Hardware Ataupun software Yang kemampuannya Lebih Bagus lagi Nah disini Cuman yang menjadi titik Fokus dari sistem pakar ini Adalah Biasanya Ini merupakan Masalah yang kompleks Tapi pada Fokus tertentu Contohnya seperti Yang tadi saya ceritakan Domainnya pada Masalah kesehatan Tapi disana kita punya Kesehatan anak yang Mungkin anak itu demam Itu bisa dengan Berbagai macam Dengan hanya Satu gejala demam saja Itu bisa mengindikasi Pada penyakit A, B, C, D Terus kayak sekarang Orang tua Ibu bapak kita Pada saat dia punya Penyakit kayak Kakinya Nyut-nyutan Sendinya sakit Itu bisa Berbagai macam Nanti akhirnya Nah jadi Walaupun kita punya Pegangan contohnya Oh kalau orang tua itu Sakit perut Mungkin dia Mah gitu kan Tapi sebenarnya kan Kita belum tahu nih Apakah memang benar Dengan gejala perutnya Sakit itu Dia sakit Mah Apakah benar Dengan hanya Sekedar sakit perut itu Dia itu Ternyata sedang Gejalanya BAB BAB aja kan Bisa jadi muntaber Dan lain sebagainya Gitu kan teman-teman Jadi Dengan adanya domain tertentu Yang sifatnya kompleks Itu nanti Kita pasti membutuhkan Orang yang ahli Nah itu di bidang kesehatan Di bidang yang lainnya Di bidang pertanian Pertanakan Nah kita Orang yang bisa menanam Pohon Menanam tanaman Tapi ternyata Kita tidak tahu Pada saat sekarang Tanaman ini Ada satwa yang berbeda Kok saya itu Sudah nanam Pohon cabai Tapi kok cabainya Tidak layu terus ya Terus tiba-tiba Jadi tidak bisa berbuah Malah jadi tambah Jelek Itu kan Jadi buruk Buah Kenapa ya Nah mungkin pada saat itu Kita harus bertanya pada siapa Tanya ke Google Di Google pun mungkin Terlalu umum informasinya Kita tetap butuh Pendampingan Dari orang nih Yang tahu Tentang penyakit cabai Kalau kita Datang ke Dinas Pertanian Perusahaan cabai doang juga Saya masih harus nanya ke Orang di Dinas Pertanian Belum lagi jalannya Belum lagi Nanti orangnya ada Atau tidak Susah Jadi memang disini Dengan kemungkinan Kemungkinan Adanya usaha yang besar Yang mahal Dan mungkin juga Keberadaan pakarnya ini Yang langka Ataupun mungkin Sedang ada halangan Kita bisa menggantikannya Dengan adanya Suatu aplikasi Yang nanti dia bisa Mengambil Kemampuan Atau informasi Dari pakar ini Untuk bisa nanti Digunakan oleh orang-orang Yang tidak pakar Untuk mengerjakan Masalahnya Sehingga memang disini Menjadi titik penting Dari pakar itu Sistem pakar itu adalah Masalahnya itu Biasanya tertentu Khusus Biasanya itu Dia tidak bisa Mengerjakan hal yang lain Hanya itu saja Tapi walaupun memang Masalahnya spesifik Disini kita punya Rincian Detailnya Yang cukup panjang Dan dimana Dari masalah kompleks Ini pun Membutuhkan Kecerdasan manusia Yang ekstraordinari Yang mahal tadi Kalau pas Jules bilang Khusus itu Emang tidak salah Karena memang ekstraordinari Jadi Di batas rata Di atas rata-rata Dan expertise Dan harus ada Ahli Karena kalau tidak ahli Sekarang Dia tidak bisa Menjelaskan masalahnya Teman-teman Jangan susah-susah Sekarang Tiba-tiba HP teman-teman Ngeheng Tidak bisa dipakai Terus Teman-teman Setiap kali Di reset Kembali lagi ngeheng Mau teman-teman Dengan semua resikonya Membuka HP teman-teman Mengobrak abik isinya Terima bongkar Tidak terima pasang Pasti kita tidak mau kan Wah HP saya merek S Gitu kan ibaratnya Terus nyari Centernya nih Center servicenya Gitu kan Kenapa? Karena dengan adanya Service scientist tersebut Saya Tau kalau ada orang Pakar di sana Cuman kan sekarang Apakah harus Kita datang langsung Ketepatnya Apakah nanti Orang di sana itu ada Apakah waktunya bisa cepat Apakah emang Masalah ini itu Masalah yang Kecil Atau kemasalahan Memang harus Memang diselesaikan oleh Orang yang ahli Teman-teman Komputer tiba-tiba Ngeheng Laptop teman-teman Tiba-tiba Blue screen Tiba-tiba Tiba-tiba Nggak keluar suaranya Pasti kan teman-teman Akan nyari orang-orang Yang memiliki Kemampuan Di bidang tersebut Kadang-kadang Walaupun saya punya Gelar master komputer Kalau saya Karena adanya Laptop saya Udah bisa saya coba nih Dengan Bagaimana macam Kemampuan saya Yang ordinary Itu nggak bisa Selesai masalahnya Pasti Ngontak Teman dosen Atau teman-teman Atau orang-orang Yang memang pakar Ujungnya kan Diservis Karena memang Ada beberapa Domain tertentu Yang dimana Orang tidak paham Tidak expert Tapi ada juga Orang yang Dengan kemampuannya Dengan semua pengalamannya Dia menjadi orang yang Expert di bidang sana Sehingga disinilah Kita membangun Sistem pakar ini Untuk bisa Menghadirkan Pengetahuan Dari seorang Yang memiliki Kepakaran di bidang Tertentu Sehingga bisa Dimanfaatkan Oleh setiap orang Baik itu orang biasa Ataupun orang expert Juga Untuk menyelesaikan masalahnya Dengan cepat Dan mudah Itu yang diharapkan Sistem pakar ini pun Muncul Mulai dari Awal Ide tentang AI Oleh John McCarty Ini Dilontarkan Di tahun 1965 Itu kan di awal Dulu Waktu kita belajar Pengantar sistem Cerdas itu Teman-teman Sudah mengenal Istilah John McCarty Yang dia Memberikan ide Bahwasannya Keserdasan Buatan itu Adalah semua upaya Untuk Mensimulasikan Kecerdasan manusia Pada Sebuah teknologi Ataupun alat Seininya Mulai muncullah Tahun 1959 Itu sebenarnya Newell dan Simpson itu Simon itu Dia udah bikin General Propose Problem Solver Jadi disini Dia bikin Satu aplikasi komputer Yang memang Bertugas untuk Menyelesaikan masalah Yang sempatnya umum Tapi disini Dia fokus pada Aturan produksi Aturan produksi Yang berdasarkan Suatu logika Sehingga disini Dia bisa Menyelesaikan masalah Yang sifatnya Abstrak Terlalu umum Sehingga memang Kesininya Mulai muncul Aplikasi lain Namanya Dendral Ini yang muncul Dari Transport University Nah disini Sudah mulai Ada Kehasan Disini Teman-teman Itu bisa cari Ada Tentang Dia bisa Ngedeteksi Tentang bakteri Terus ada MYCIN Disini Tahun 70-an Mulai muncul lagi Ada Prospektor Nah mulai kesininya Bahwa Aplikasi-aplikasi ini Yang muncul ini Semuanya sudah Bersifat khusus Kayak ini Untuk masalah Di telekomunikasi Ini untuk Di masalah komputer Untuk masalah Yang lainnya Juga sama Jadi teman-teman disini Mulai dari yang umum Orang dilatkin Tahun 1559 Kesininya Terus Orang-orang bikin Sistem pakar Pada domain-domain Yang khusus Yang dimana Memang Pakarnya itu Mungkin Susah Ataupun Harus punya Usaha lebih Untuk bisa kita Temui Memang Menghadirkan Seorang pakar Tersebut Dalam bentuk Sistem informasi Dalam bentuk Teknologi informasi Itu menjadi Suatu kebutuhan Dan dimana Bisa kita lakukan Pada saat ini Jadi kalau teman-teman Nanti Berbicara tentang Masalah tadi Penyakit anak Ternyata Emang Pada saat saya Searching itu Untuk Sistem pakar Penyakit anak Orang sudah Mulai Melakukan Penelitian Dan Hampir 24.000 Penelitian Tentang Sistem pakar Penyakit anak Jadi kalau teman-teman Lihat itu Sangat banyak sekali Sistem pakar Yang mulai Bermunculan saat ini Terus saya juga Pernah sih Tahun 2016 Teman-teman Bikin penelitian Tentang sistem pakar Hidonnya sebenarnya sederhana Jadi disini Ada Klinik skincare Kebetulan kalau Jaman 2016 itu Klinik Kecantikan kulit itu Masih cukup susah ya Di daerah saya Ciamis Tasik itu Sehingga memang Pada saat Satu rumah sakit Membuka cabang Skincare disini Mereka harus Menggunakan Atau Memiliki Pakarnya Orangnya dari Luar kota Dan orang ini Hanya ada Di weekend saja Sedangkan Untuk pelayanan itu Kalau di daerah itu Penyakit kulit itu Teman-teman bukan Penyakit kulit Untuk kecantikan saja Tapi penyakit kulit Yang lumayan Untuk di daerah itu Yang Ya Sanya Faha yang mungkin Harus segera Diselesaikan Sehingga memang Disini Tenaga kesehatan Yang ada Asisten dokternya Memang Membutuhkan Satu bantuan Untuk Memiliki Memiliki Alat yang Punya pengetahuan Sama dengan Si dokter kulitnya Jadi pada saat Dokter kulitnya Lagi gak Standby Walaupun Nanti ada Orang Atau pasien yang Datang Minimanya Si asistennya Bisa dapat Informasinya Jadi nanti Pakar itu Punya informasi Apa saja Tentang penyakit kulitnya Kita ambil Lalu kita Buatkan Aturannya Simpan dalam Suatu basis Pengetahuan Nanti Kita tinggal Siapkan Metodenya Kemudian disini Saya menggunakan Forward Chining Jadi kita Mengumpulkan dulu Pakta Lalu berakhir Dengan penarikan Kesimpulan Kemudian nanti Diseberikan saran Tentang penyelesaiannya Seperti apa Nah sehingga disini Aplikasi penyakit Aplikasi pakar ini Memang Diperguntukkan Untuk si asisten Dokternya Untuk si tenaga Kesehatan Sehingga pada saat Orang yang ahlinya pun Tidak ada Dia tetap bisa Melayani secara 100% Pelayanannya pada Pasien Sehingga memang Tidak menghalangi Kegiatan Pengobatan Yang ada di Klinik ini Terus Tahun 2018 Nah ini saya Sama teman mahasiswa saya juga Bikin suatu penelitian Ini tentang Penyakit Kejiwaan Nah gangguan Kejiwaan itu kan Suatu yang mungkin Saat ini Agak tabu Untuk dibicarakan Dengan jelas Apalagi mungkin Di daerah tersebut Kalau kita berbicara Penyakit Kejiwa itu Konotasinya Masih jelek Padahal Yang namanya Gangguan Kejiwaan itu Tidak harus berupa Orang gila Teman-teman Dan disini memang Ada beberapa jenis Yang mungkin Itu ada muncul Dalam Masyarakat kita Sekitar kita Sehingga disini Kebetulan kan Di daerah ini juga Di daerah saya itu Untuk bisa ketemu pakar Buka psikolog Atau psikiater itu Masih butuh Dana yang besar Terus juga Orangnya juga Masih minim Hanya pada rumah sakit Rumah sakit tertentu Ini pun juga Saya punya Satu pakar itu Dia hanya Bekerja di Rumah sakit Yang cukup terkemuka Di Tasik Dan Cukup susah juga Untuk ditemui Tapi beliau Akhirnya bisa Diajak kerjasama Akhirnya kita bisa Mendapatkan Pengetahuan beliau Lalu Kita buatkan Aplikasinya Dan aplikasi ini Dimanfaatkan Di suatu Karena kebetulan Ini fokusnya Pada remaja Bipolar disorder Jadi disini Dimanfaatkan Di suatu Sekolah Yang berarti Dimana Dia bisa Mendeteksi Tentang kejiwaan Berupa bipolar disorder Ini pada Siswanya Tersebut Dan ini Sama Semuanya Menggunakan Metode Backwards Terus Sistem pakar Di bidang lainnya Tidak hanya Di bidang Kesehatan Banyak Di bidang Teknik Teknologi Support Juga ada Di bidang Pertanian Ini banyak Terus di bidang Ini juga Tentang Tapping Ada Ini tentang HRD Ini tentang Teknik Ini Mekanik juga ada Kalau penyakit Lainnya juga ada Ini untuk masalah Kebutuhan Pembelajaran Banyak Jadi sistem pakar ini Sekarang Dia sudah banyak Dimanfaatkan Pada titik-titik Atau pada fokus-fokus Permasalahan Di berbagai masalah Bidang Nah yang paling terakhir itu Yang Tapi kebutuhan Bukan penelitian saya Ini kebutuhan Penelitiannya Teman saya Dimana memang Kalau saya kan Penelitian Disorder Bipolar ini Berupa aplikasi Yang sifatnya Web Yang harus di input Dengan Mengetikan Atau memilih Berdasarkan Dari jawaban yang ada Nah teman saya itu Melengkapi penelitian saya Dengan Menambahkan Adanya Fasilitas Berupa Mikrocontroller Jadi Pendeteksian Si Gangguan Kecemasan Tapi dia ngambilnya Kecemasan Bukan ke Bipolarnya Nah Gangguan kecemasan ini Itu bisa dideteksi Menggunakan alat Tidak harus Menggunakan lagi Titik-titik Apa yang Misalnya itu Tidak harus menggunakan Diketik atau dipilih Jawabannya Tidak seperti itu Tapi sekarang Mereka sudah Mulai mengembangkan Pendeteksian Dari Sensornya itu Jadi inputan Untuk sistem pakannya Itu berupa Inputan yang langsung Pada titik Permasalahan Nah itu memang Sekarang Sudah saya bilang Bahwasannya Kemajuan dari Sistem pakar ini Dia pertama Memang sudah Mengkolaborasikan Berbagai macam Metode Untuk mengakukan Interensi yang Bagus Kemudian juga Kedua sudah Memangfaatkan Berbagai macam Teknologi lainnya Untuk bisa melengkapi Dari kekurangan-kekurangan Sistem pakar Nah nanti kan kita Lihat ya Kekurangan sistem pakarnya Itu seperti apa Sistem pakar ini Teman-teman Diharapkan Pertama Dia harus High performance Jadi high performance Itu Dia harus bisa Menyesuaikan Dengan kemampuan Dari si pakarnya Jadi jangan sampai nih Kalau kita Datang ke Seorang Contohnya Customer Apa sih Service center gitu ya Service center Setiap datang ke Service center Misalnya HP kita Balik dengan Keadaan yang Sehat-sehat Pada saat sekarang Nanti Ada suatu Sistem pakar Yang membahas Tentang Kerusakan HP Itu pun sama Kemampuan dia pun Harus sama dengan Kemampuan si pakar Yang manusianya tersebut Sehingga Orang percaya nih Sama Sistem pakar ini Manusia itu Pada saat dia Tidak tahu Dan dia belum Terbiasa Biasanya tidak Percaya Tapi pada saat sekarang Dia kelihatan orangnya Dengan ada rekomendasi Dari beberapa teman Percaya nih Tapi kalau Si service center A ini Bagus nih Untuk HP ini Nah sekarang Kalau ada pun Aplikasi Dengan sistem pakar Konsepnya sistem pakar Maka Harus dibuatlah Sistem pakar ini Punya kemampuan Yang sama Sehingga nanti Dari mana kita Mengukur high performance Gampang saja Teman-teman Nanti Kita buatkan Studi kasus Kalau studi kasus Diselesaikan dengan Pakar manusia Itu akurasinya Berapa persen Nah Kasus tersebut Diselesaikan dengan Sistem pakar pun Harus bisa Menyamai akurasi Dari Expertnya manusia Tersebut Nah jadi disinilah Harus memiliki Performance yang Tinggi itu Seperti itu Harus bisa menyaingi Karena kalau tidak disaingi Tidak bisa sama Perkis Atau menyamai Karena nanti Orang tidak akan Menggunakan sistem pakar Terus yang kedua Harus Understandable Artinya Nanti Kalau pada Sekarang Orang yang Menggunakan sistem pakar Ini mungkin Orang yang tidak ahli Bertanya Berkonsultasi Nanti outputnya Itu harus sesuatu Yang memang bisa dipahami Oleh orang ini Jangan terlalu Banyak istilah Dalam bidang tertentu juga Carilah Suatu istilah Istilah Atau penyampaian Yang sifatnya bisa Didengarkan Oleh Atau bisa diterima Oleh masyarakat Yang sifatnya awal Jadi kalau kita Contohnya bikin Sistem pakar Yang tentang Penyakit Penyakit Anak Nanti disini Input dan outputnya Itu jangan terlalu banyak Istilah-istilah Yang mungkin Tidak bisa dipahami Oleh masyarakat awam Buatlah satu istilah Penyampaian Yang cepat dipahami Oleh orang yang Mungkin tidak eksperti Terus Signal labesnya itu Harus reliable Harus memiliki Reliability Artinya Disini Dia harus memiliki Informasi yang Sama dengan Yang ada dalam pakarnya Harus memiliki Suatu Data yang memang Bersifat Sama Pada setiap pakar Yang lain Jadi pada saat sekarang Pakar A bilang A Pakar B bilang A Pakar C bilang A Maka Nah knowledge Ini pun harus bisa Berbicara tentang A Tersebut Jadi dia harus memiliki Suatu yang Sifatnya Kesepakatan umum Jangan sampai dia nanti Aneh gitu kan Dari lima pakar Hanya satu orang Yang bilang B Empat pakar ini Bilang A Sistem pakar kita Malah menuju Pada yang Aneh ini gitu kan Nah Reliability ini Kita harus Bisa bersifat Suatu yang Kesepakatan umum Dari pakar-pakar yang ada Sehingga memang Suatu sistem pakar Itu Memiliki Pengetahuan dari Beberapa orang Yang disebut pakar itu Menjadi lebih bagus Kenapa? Karena nanti Knowledge ini bisa lebih Reliable Terus juga Nanti si search engine-nya ini Si inference engine-nya pun Harus High responsive Artinya apa? Proses dari saat User ini bertanya Memberikan suatu Konsultasi Nah Sampai dia Nanti Dari sini inputnya masuk Lalu Seperti kemarin ya Persep masuk Persepnya masuk Berupa fakta Ini ada aturan Dikenal Knowledge-based-nya Nanti Bagaimana caranya Kita bisa Mengimperensi Antara fakta Dengan Rules ini Dengan cepat Sehingga nanti Output yang diberikan Pada User ini Itu bisa Keluar dengan mudah Dengan cepat Karena kan Kalau kita Niatnya kan Kita ingin Menggantikan Tugas dari Si eksposistem ini Yang mungkin Keberadaannya Susah gitu kan Ya dijangkau Nah dengan adanya Sistem pakar ini Diharapan Dia bisa lebih cepat Dari Kita menghubungi Si pakar ini Dia ngasih Inputan Berupa fakta Nanti fakta ini Dan Rules di Knowledge-based-nya Di inference Seperti kemarin Kalau kemarin kan Kita masih Bicara tentang Upsak ya Di sini Nanti lebih khusus Dia cepat Menghasilkan output Berupa kesimpulannya Kesimpulannya juga Selalu ditambahkan Dengan saran Ada satu Alternatif Tambahan Solusi tambahan Untuk Nanti si user ini Apa yang harus Dia lakukan Nah itu Si karakteristik Dari sistem pakar Nah Sistem pakar ini Kategorinya banyak lah ya Dia bisa Melakukan suatu Interprestasi Melakukan prediksi Ini khususnya Untuk yang sifatnya Berhubungan dengan Finansial Itu kebanyakan Sistem pakar ini Digunakan untuk Melakukan prediksi Finansial Bisnis Itu biasanya Dakukan untuk prediksi Kalau untuk Di kesehatan Biasanya Banyakan diagnosa Untuk yang Di bidang teknik Biasanya untuk Membantu desain Dan perancangan Agar jangan sampai Perancangan Dan desainnya Itu ternyata Tidak bisa Diterima Atau tidak bisa Direalisasikan Ini untuk Masalah Teknologi Biasanya ada Untuk masalah Apa ya Refiring Terus juga Untuk masalah Yang lainnya Simulasi Monitoring Itu sama Jadi sistem pakar pun Banyak sekali Kategori-kategorinya Cuman memang Kalau kita lihat Memang orang Banyak ini Di bidang kesehatan Untuk melakukan diagnosa Lalu di bidang Ekonomi Keuangan Bidang Manajemen Biasanya melakukan Interpretasi Atau melakukan prediksi Jadi teman-teman Silahkan aja Searching di Google Scholar Bisa kita lihat Ada jenis Apa saja sih Sistem pakar Komponen dari sistem pakar Sistem pakar ini Memang Memiliki Suatu karakter Yang berbeda Dengan sistem informasi Biasa Tapi juga Dia sudah memiliki Kecerdasan Sehingga masuk pada air Untuk dikatakan Sistem pakar Itu pertama Yang harus kita Masukkan Adalah Adanya Orang yang Atau manusia Yang ahli Kemudian Harus ada Orang yang Merekayasa Pengetahuan Nah yang kemarin Sudah saya bahaskan Merekayasa Pengetahuan Atau knowledge Engineer ini Nanti dialah Yang akan membuat Sistem pakar ini Dia nanti akan Meng-acquiring Kemampuan Atau pengetahuan Dari si human Expert ini Lalu dia Masukkan dalam Knowledge Base Lalu dia Nanti buatkan Mesin Inferensinya Kemudian juga Dia siapkan Interface-nya Nanti Interface ini Sistem ini Sudah siap Nah kemudian Ada satu lagi Adalah si user Ya user inilah Yang nanti akan Menggunakan Sistem pakar ini Tanpa dia Harus Mengetahui Detailnya Seperti apa Si user ini Cukup dia Memasukkan Fakta-fakta Yang diminta Yang diinputkan Melalui interface Nanti Biarkan Sistem ini Yang bekerja Melakukan Inferensi Pada fakta Dan rules-nya Yang ada Lalu nanti Dia akan menampilkan Output Yang nanti akan Dibaca oleh Si user ini Nah user ini Nanti akan Merasa Terbantu Karena dia Sudah mendapatkan Suatu Assisting Solution Atau dia Mendapatkan Suatu Solusi Dan didampingi Bagaimana caranya Solusi tersebut Bisa dicatai Disini Yang dikatakan Dengan pakar Memang tidak bisa Sembarangan orang Disebut pakar Teman-teman Pakar ini Biasanya Dia Khusus Padat Fokus Bidang tertentu Kalau dokter Ada dokter Dokter umum Dokter spesialis Yang disebut Pakar itu Biasanya Lebih pada Dokter yang Spesialis Pada bidang tertentu Teman-teman Eskom Tapi kan Teman-teman Juga punya Kepakaran Bidang tertentu Mungkin Teman-teman Nanti Sarjana Teknik Informasi Mungkin Teman-teman Nanti akan Punya Kepakaran Apakah dia Itu nanti Orangnya Ahli Desain Apakah Nanti Orang itu Ahli Bikin Program Apakah Ahli Bikin Jaringan Atau Keahli Bikin Animasi Itu kan Biasanya Keahlian kita Akan Mengerucut Pada Satu Bidang Tertentu Sama Dengan Pakar Dan Kepakaran Juga Dia akan Semakin Pakar Pada saat Dia berbicara Tentang Satu Bidang Tapi Dia bisa Menjelaskan Dengan Baik Dari Awal Sampai Akhir Biasanya Orang Pakar Ini Memang Susah Kita Temui Susah Temui Itu Karena Langkah Usahanya Dia itu Kita harus Membayar Mahal Dari sisi Waktu Dari sisi Keuangan Karena Dia susah Ditemui Susah Langkah Sekali Terus Mahal Pelayanan Yang Dia berikan Ke kita Memang Butuh Timba Baik Yang Cukup Pusat Karena Untuk Bisa Menjadi Pakar Ini Orang Ini Membutuhkan Waktu Yang Tidak Sebentar Dia Harus Pertama Berpendidikan Kedua Harus Mempunyai Kemampuan Latihan Latihan Terus Juga Yang Paling Mahal Itu Adalah Pengalaman Pakar Ini Yang Membuat Dia Jadi Mahal Itu Adalah Pengalamannya Karena Kalau Tidak Punya Pengalaman Dia Tidak Mencapai Tingkat Kepakaran Sehingga Memang Disini Biasanya Orang Pakar Ini Dia Sudah Punya Kematangan Untuk Membicara Satu Hal Pada Saat Nanti Ada Permasalahan Tertentu Dia Sudah Tahu Oh Kalau Ini 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 Berarti Ini Kenapa Karena Dia Pertama Punya Pengetahuan Yang Dia Dapatkan Dari Pendidikan Dia Dari Latihan Latihan Yang Dia Lakukan Dan Yang Terakhir Adalah Yang Paling Penting Dari Pengalamannya Dari Hanya Pengalaman Yang Dia Lakukan Selama Bertahun Tahun Sehingga Dia Menjadi Cukup Matang Untuk Bisa Berbicara Tentang Solusi Dari Suatu Permasalahan Di bidang Nah Inilah Yang Membuat Memang Dalam Kehidupan Kita Dalam Dunia Kita Sehari-hari Kenapa Memang Yang Pakar Itu Memang Susah Untuk Kita Temukan Karena Memang Untuk Menjadi Pakar Itu Butuh Waktu Yang Lama Butuh Usaha Yang Cukup Besar Biaya Yang Tidak Murah Dan Pengalaman Yang Mungkin Susah Untuk Sehingga Oleh Karena Itu Memang Nanti Dari Ini Kita Butuh Orang Yang Cerdas Lain Itu Knowledge Engineer Yang Nanti Dia Akan Meng Acquiring Dia Akan Mendapatkan Informasi Dari Pengetahuan Pakar Ini Tentang Rules Permasalahan Itu Bagaimana Fakta Apa Saja Yang Dibutuhkan Lalu Nanti Dia Simpan Dalam Knowledge Base Karena Knowledge Ini Hanya Berupa Aturan Aturan Saja Butuh Bagaimana Caranya Dari Pakta Yang Masuk Nanti Bisa Kita Lakukan Penalarannya Kita Bisa Masukkan Pakta Pada Aturan Sehingga Kita Bisa Menelusuri Aturan Aturan Tersebut Untuk Bisa Mendapatkan Kesimpulan Seperti Yang Kemarin Kita Lakukan Di Prolog Tersebut Terus Juga Bagaimana Sekarang Kita Sudah Berbicara Dari Sisi Pakar Ke Knowledge Terus Sekarang Dari Knowledge Ini User Gimana Butuh Interface Interface Yang Memang Memberikan Satu Tampilan Yang Menarik Tampilan Input Yang Memudahkan Dan Juga Tampilan Output Yang Bisa Dipahami Nah Inilah Peran Penting Dari Knowledge Engineer Kalau Teman Nanti Kita Sebagai Sarjana Teknik Informatika Kita Di Sini Sebagai Knowledge Engineer Sebagai Perekayasa Pengetahuan Dimana Kita Disini Teman Mendapatkan Informasi Dari Pengetahuan Pakar Lalu Kita Masukkan Bentuk Knowledge Base Kita Siapkan Mesin Pencarian Atau Mesin Penalarannya Lalu Kita Siapkan Alat Input Output Untuk Nah Baru Yang Terakhir Disini Harus kita Perhatikan Knowledge Base Knowledge Base Disini Dia Berisi Tentang Urayan Masalah Tertentu Berupa Aturan If Dan L Dan Ini Harus High Quality Kenapa Harus High Quality Karena Itu Akan Menunjukkan Tingkat Intelligent Sistem Sistem Pakar Itu Bagian Dari Sistem Cerdas Karena Adanya Pengetahuan Yang Bagus Pengetahuannya Tidak Boleh Sedikit Tidak Boleh Tidak Tidak Lengkap Pengetahuannya Harus Lengkap Harus Mempuni Harus Handal Sehingga Disinilah Dituntut Adanya Suatu Kerjasama Yang Baik Dari Human Expert Dengan Knowledge Engineer Untuk Bisa Mengacquiring Kemampuan Dari Si Human Expert Ini Dalam Bentuk Knowledge Jangan Sampai Juga Pengetahuan Dari Expert Benar Tapi Kita Sebagai Knowledge Engineer Yang Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Menuliskan Dengan Benar Aturannya Seperti Karena Sistem Pakar Itu Teman Teman Dia Bisa Berhasil Atau Tidak Itu Sangat Tergantung Dari Pengetahuan Yang Ada Dalam Knowledge Base Kalau Knowledge Base Ini Dia Memuat Informasi Yang Tidak Tepat Kurang Bagus Kurang Tepat Tidak Lengkap Maka Nanti Pada Saat User Melakukan Konsultasi Bertanya Maka Nanti Hasilnya Pun Kurang Bagus Kurang Tepat Kurang Akurat Kalau User Tidak Puas Dengan Performance Sistem Pakar Ini Maka Sistem Pakar Ini Tidak Akan Digunakan Sampai Kapan Karena Orang Tidak Percaya Sehingga Memang Untuk Sistem Pakar Ini Dipergunakan Dimanfaatkan Oleh Manusia Lain Yang Tidak Expert Kita Harus Bisa Mengumpulkan Informasi Yang Benar Dari Pakar Ini Meng Acquiring Kedalam Knowledge Base Dengan Tepat Sehingga Semua Yang Ada Dalam Knowledge Base Ini Pengetahuan Yang Lengkap Tepat Dan Akurat Sehingga Nanti Sistem Pakar Kita Akan Memiliki Performance Sama Dengan Human Expert Selanjutnya Yang Menjadi Otak Penting Dari Sistem Pakar Ini Adalah Inference Engine Atau Mesin Inference Teknik Penalarannya Yang Kemarin Kita Pelajari Pada Bidang Abstrak Logika Itu Disini Nanti Akan Ada Pemanfaatannya Disini Ada Satu Teknik Bagaimana Caranya Dari Set Aturan Ini Kita Bisa Menggabungkannya Dengan Fakta Yang Di Input Sehingga Kita Bisa Menarik Suatu Kesimpulan Kesimpulan Inilah Yang Nanti Akan Kita Manfaatkan Yang Kita Gunakan Sebagai Solusi Dari Permasahan Kalau Sekarang Knowledge Berasa Dari Pakar Yang Tepat Knowledge Sudah Bagus Lengkap Tapi Kalau Sekarang Mesin Inference Tidak Bagus Tidak Cocok Pertama Kalau Tidak Cocok Berarti Akan Ada Waktu Yang Cukup Lama Untuk Pencarian Kesimpulan Atau Juga Mungkin Dia Menghasilkan Kesimpulan Yang Tidak Pas Tidak Tepat Sehingga Nanti Hasil Yang Diterima Oleh User Pun Tidak Bagus Tidak Tepat Sehingga User Tidak Percaya Lagi Pada Kemampuan Dari Sistem Pakar Sehingga Setelah Kita Memiliki Knowledge Yang Handal Yang Bagus Yang Lengkap Kita Harus Melengkapi Dengan Mesin Inference Yang Cocok Dan Handal Salah Satunya Nanti Mungkin Kita Bisa Memanfaatkan Teknik Seperti Forward Chaining Backward Chaining Mungkin Banyak Teknik Yang Lain Yang Bisa Teman Teman Gunakan Seperti Case Based Reasoning Cotain Refactor Terus Mungkin Teknik Seperti Naid Bayes Paji Itu Banyak Sekali Nanti Yang Bisa Kita Mengfaatkan Apalagi Kesininya Expert Sistem Ini Learning Dengan Menambahkan Metode Metode Yang Bisa Dimana Nanti Dia Mempelajari Pada Informasi Yang Baru Yang Belum Ada Diknowledge Inilah Kemampuan Dari Si Expert Sistem Ini Memang Didukung Oleh Yang Namanya Si Inference Engineer Kemudian Yang Pasti Karena Nanti Dia Akan Berhubungan Dengan Orang Yang Menggunakan Sistem Ini Dia Harus Didukung Sistem Pakar Ini Dengan User Interface Yang User Plainly User Plainly Ini Teman Tuan Sudah Banyak Belajar Di Interaksi Manusia Dan Komputer Bagaimana Caranya Manusia Bisa Nyaman User Ini Bisa Nyaman Menggunakan Sistem Ini Baik Dari Sisi Tampilan Dari Sisi Bahasa Dari Sisi Tombol Tata Letaknya Dia Lebih Mudah Untuk Memberikan Input Nanti Dia Bisa Menampilkan Suatu Informasi Hasil Yang Bisa Cepat Dipahami Oleh User Yang Mungkin Disini Bukan Orang Yang Ahli Atau Bukan Orang Yang Tidak Tahu Bagaimana Sistem Pakar Ini Dibangun Itu Jangan Sampai Orang Ini Tahu Isinya Cukup Dia Nginput Masalahnya Apa Keluar Hasil Yang Dia Pahami Tentang Ribet Ribet Di Dalam Sistem Pakar Ini Cukup Si Knowledge Engineer Yang Pakar Untuk Membangun Sistem Pakar Di Sini Memang Pertama Kita Butuh Menentukan Dulu Masalahnya Yang Fokus Khusus Tertentu Karakteristik Masalahnya Seperti Apa Karena Karakteristik Masalah Ini Bisa Menjadi Patokan Kita Untuk Mengambil Teknik Seperti Apa Kalau Memang Karakter Masalahnya Itu Memang Bisa Kita Temukan Dulu Kesimpulan Di Depan Bisa Kita Ngambil Contohnya Backward Tapi Kalau Seandainya Ini Kadang-kadang Permasalahnya Terlalu Susah Untuk Dipelisi Dari Awal Tapi Kita Tinggal Menggunakan Teknik Perwajan Nah Terus Selanjutnya Setelah Kita Menentukan Karakteristik Masalahnya Seperti Apa Masalahnya Ada Contohnya Kalau Penyakit Biasanya Kalau Waktu Saya Yaitu Penyakit Pertama Kita Tahu Dulu Penyakitnya Apa Saja Yang Mau Kita Jadikan Pakar Karena Pada Saat Kita Berbicara Tentang Penyakit Kulit Penyakit Kulit Itu Banyak Jenisnya Penyakit Kulit Yang Hanya Bisa Dilihat Dari Tampilan Luar Dari Kulit Luar Itu Yang Saya Pelajari Itu Yang Itu Karena Ini Lebih Cepat Untuk Bisa Dipahami Atau Penyakitnya Apa Saja Kita Daptar Penyakitnya Kemudian Kejalannya Setiap Penyakit Seperti Apa Nah Itulah Setelah Kita Punya Masalah Tersebut Inilah Kerjasama Antara Knowledge Engineer Dan Human Expert Inilah Yang Menjadi Pentingnya Karena Pada Saat Kita Biasanya Knowledge Engineer Pertama Pasti Kita Sudah Punya Karakter Masalah Contoh Kayak Tadi Yang Saya Ambil Tentang Penyakit Penyakit Sudah Kita Ketahui Gejala Sudah Kita Ketahui Selanjutnya Tinggal Kita Cocokin Sama Human Expert Benar Enggak Informasi Yang Saya Dapat Dari Literature Mungkin Saya Hanya Sedera Membaca Jurnal Atau Baca Buku Kita Cocokkan Kenapa Karena Orang Expert Human Expert Punya Pengalaman Yang Mungkin Tidak Ada Di Buku Dan Tidak Ada Di Jurnal Sehingga Nanti Pengalaman Dia Nanti Dia Akan Menjadi Seorang Yang Oh Benar Nih Kalau Penyakit Ini Memang Gejalanya Gejalanya Ini Tapi Mungkin Nanti Dia Ada Yang Saya Tentukan Mungkin Di Lapangan Gejala Ini Bisa Mengajak Kepada Penyakit Ini Nanti Disinilah Butuhnya Kerjasama Dari Knowledge Engineer Dan Human Expert Ini Untuk Mendefinisikan Permasalahan Mencocokkan Dari Setiap Masalah Dengan Fakta Faktanya Seperti Apa Biasanya Kemudian Bagaimana Caranya Untuk Menentukan Keputusannya Setelah Kita Knowledge Engineer Ini Punya Tadi Berbekal Dengan Adanya Kalau Saya Dulu Tentang Nama Penyakit Gejalanya Dari Human Expert Tersebut Bagaimana Hubungan Dari Setiap Gejala Dengan Penyakit Hubungannya Tersebut Kemudian Tinggal Dibuatkan Mesin Inferensinya Strukturnya Bagaimana Cara Kita Melakukan Penalarannya Kalau Melakukan Menggunakan Teknik Forward Chaining Berarti Yang Saya Lakukan Dari Semua Gejala Yang Ada Mana Yang Paling Umum Yang Muncul Di Setiap Penyakit Contohnya Saya Punya Tiga Penyakit Ada Sepuluh Gejala Gejala Yang Pertama Itu Muncul Di Dua Penyakit Nah Ini Bisa Kita Buatkan Dia Sebagai Pertanyaan Pertanyaan Yang Spesifik Yang Nanti Akan Mengarahkan Kita Pada Penyakit Tertentu Nah Itu Contoh Kalau Kita Menggunakan Forward Chaining Berbeda Kalau Kita Menggunakan Backward Chaining Nah Kalau Backward Chaining Berarti Kita Biasanya User Itu Diminta User Itu Memprediksi Dia Sakit Apa Oh Sakitnya Kudis Nanti Setelah Dia Bilang User Saya Sakit Kudis Nanti Dikasih Pencocokan Per fakta Dikonfirmasi Faktanya Kalau Kudis Gejala Pertama Kayak Gini Enggak Oh Iya Gejala Kedua Gini Enggak Oh Tidak Nah Nanti Mesin Inference Ini Nanti Akan Menyebutkan Apakah Kesimpulan Di Awal User Itu Sama Tidak Dengan Si Gejala Yang Muncul Kalau Sama Berarti Memang Kesimpulan Tadi Benar Kalau Berbeda Berarti Kesimpulannya Salah Nanti User S S Menuju Pada Penyakit Disinilah Bagaimana Caranya Si Knowledge Engineer Mengetahui Berbagai Macam Teknik Untuk Bisa Melakukan Pendesainan Inferensi Cara Menelusuri Dari Fakta Dan Keturan Ada Kemudian Nanti Kesininya Bisa Dibantu Untuk Membuat Suatu Interface Yang Memang Bisa Mempermudah Orang Untuk Bisa Menggunakan Sistem Pekat Nah Ini Nah Cuman Teman-teman Yang Harus Kita Perhatikan Selain Dengan Banyaknya Kemampuan Dari Sistem Pakar Ini Kemampuannya Memberikan Nasihat Instruksi Pendampingan Memberikan Gambaran Atau Demonstrasi Adanya Solusi Kejelasan Interpretasi Input Output Hasil Dan Salam Alternatif Solusi Yang Perhatikan Yang Menjadi Batasan Dari Sistem Pakar Bahasanya Sistem Pakar Itu Belum Bisa Menggantikan Manusia Sebagai Pengambil Keputusan Biasanya Akhirnya Ada Sedangkan Actionnya Itu Biasanya Tetap Membutuhkan Manusia Untuk Aksinya Tapi Kalau Gitu Apa Bedanya Dengan Disisit Support Sistem Dengan Sistem Pendukung Keputusan Sistem Pendukung Keputusan Itu Memang Lebih Fokus Pada Yang Namanya Sistem Basis Data Dengan Aplikasi Yang Mengarah Pada Algoritma Komputer Sedangkan Kalau Sistem Pakar Itu Lebih Mengarah Pada Adanya Pengetahuan Adanya Inferensi Adanya Penalaran Adanya Teknik Teknik Seperti Vail Chaining Forward Chaining Seperti itu Sehingga Memang Cakupannya Pada Suatu Haya Khusus Tapi Dengan Kemampuan Dari Pakar Yang Ada Dia Butuh Adanya Pengetahuan Sedangkan Kalau Disisor Support Sistem Kan Dia Hanya Membutuhkan Data Lalu Dengan Algoritma Yang Dipilih Data Tersebut Nanti Akan Diolah Diproses Untuk Menghasilkan Suatu Informasi Sedangkan Kalau Ini Kita Bukan Sekedar Data Yang Tersimpan Dalam Basis Data Tapi Ada Yang Namanya Tentang Pengetahuan Hubungan Hubungan Dari Pakta Dengan Aturan Atau Ini Dia Punya Kemampuan Untuk Belum Bisa Menggantikan Keputusan Manusia Cuman Nanti Biasanya Ketidak Mampuan Ini Dengan Perkembangan Teknologi Ini Bisa Kita Tambahkan Fasilitas Apa Sehingga Memang Nanti Bisa Lebih Cerdas Terus Dia Juga Tidak Bisa Memiliki Kemampuan Manusia Secara Full Ya Manusialah Seperti Dalam AI Masih Masih Terlalu Susah Untuk Kita Dapatkan Karena Kemampuan Yang Sama Persis Dengan Manusia Itu Memang Saat Ini Masih Belum Bisa Sampai Kesana Terus Juga Dia Sangat Tergantung Pada Sangat Tergantung Pada Yang Namanya Pengetahuan Jadi Kalau Pengetahuannya Ini Tidak Lengkap Tidak Cocok Tidak Pas Nanti Hasil Tidak Terus Mereka Belum Bisa Menyempurnakan Pengetahuan Sendiri Jadi Si Expert Sistem Ini Memang Belum Punya Kemampuan Learning Sehingga Memang Nanti Kesininya Teman-teman Bisa Nanti Mengawinkan Sistem Pakar Ini Dengan Teknik Learning Yang Sekarang Sedang Digaungkan Dalam Artificial Intellection Cuman Memang Batasan Dari Sistem Pakar Ini Ketidak Mampuannya Berada Di Ranah Sebelah Sini Teman-teman Keuntungan Kita Menggunakan Sistem Pakar Adalah Kita Menggunakan Atau Dikerjakan Orang-orang Yang Ahli Jadi Memang Dari Sisi Keuangan Pengeluaran Biaya Itu Bisa Lebih Mudah Karena Kalau Kita Menggunakan Orang Ahli Biayanya Mahal Kalau Kita Bisa Sistem Pakar Ini Mengasistensi Orang Awam Untuk Mengerjakan Sesuatu Yang Ahli Berarti Dari Sisi Biaya Bisa Ditekan Terus Juga Yang Namanya Pakar Itu Memang Keberadaannya Sangat Susah Sangat Sulit Ditemukan Barang Langka Sehingga Disini Dengan Adanya Sistem Pakar Ini Kita Bisa Menyimpan Pengetahuan Dan Keahlian Dari Para Pakar Ini Yang Bisa Kita Temukan Kapan Saja Dengan Adanya Teknologi Terus Juga Bisa Melestarikannya Yang Namanya Pakar Itu Namanya Manusia Itu Nanti Ada Batas Mungkin Meninggal Kemampuan Otaknya Mungkin Keterbatasan Dari Kemampuan Manusia Itu Sendiri Sehingga Mungkin Kemampuannya Pengetahuan Itu Bisa Berubah Bisa Berkurang Bisa Tidak Akurat Sehingga Dengan Kita Menyimpannya Kedalam Suatu Sistem Nah Diharapkan Kita Bisa Melestarikan Keahlian Dari Para Pakar Tersebut Dan Terakhir Adalah Meningkatkan Output Dan Produktivitas Sudah Pasti Seperti Menyangkut Yang Pertama Dengan Adanya Kemampuan Awam Yang Diasistensi Menjadi Seolah-olah Mengerjakannya Seperti Orang Ahli Itu Pasti Produktivitas Akan Meningkat Hanya Saja Memang Untuk Membangun Sistem Pakar Ini Masih Butuh Biaya Yang Cukup Mahal Terus Juga Memang Karena Butuh Data Yang Handal Tadi Itu Butuh Pengetahuan Yang Handal Memang Untuk Pembuatan Sistem Pakar Ini Kita Pertama Harus Bisa Menemukan Ahlinya Kita Harus Bisa Menyiapkan Segala Suatunya Alat-alatnya Bagaimana Cara Alat ini Bisa Dipergunakan Memang Butuh Waktu Dan Butuh Biaya Terus Juga Memang Untuk Bisa Menjaga Agar Performsnya Bagus Kita Butuh Suatu Admin Khusus Yang Memang Bisa Memperbarui Pengetahuan Karena Kalau Pengetahuannya Memang Tidak Diperbarui Nanti Susah Sistem Ini Terus Bisa Dipergunakan Juga Memang Pengembangan Sistem Pakar Ini Lebih Lama Dibandingkan Dengan Kita Membawa Aplikasi Sistem Informasi Biasa Kenapa Karena Memang Harus Dioji Coba Jangan Sampai Kita Membuat Sistem Pakar Yang Akurasinya Terlalu Rendah Yang Mungkin Belum Bisa Menyaingi Dari Perform Human Expert Karena Harga Kepercayaan Manusia Itu Memang Susah Untuk Bisa Dijangkau Sistem Informasi Biasa Sehingga Memang Pembangunan Sistem Pakar Ini Butuh Waktu Dan Butuh Biaya Untuk Bisa Tetap Dibangun Dan Apalagi Untuk Tetap Terus Di Pergunakan Oleh Setiap Saya Kasih Contoh Bagaimana Melakukan Diagnosa Sifatnya Sistem Pakar Untuk Diagnosa PC Ini Forward Chaining Teman-teman Teman-teman Bisa Lihat Teman-teman Nanti Digiring Untuk Pada Pertanyaan Atau Pada Satu Pernyataan Halus Menjawab Ya Atau Tidak Nah Disini Adalah Bagaimana Mesin Inference Nya Ini Inference Engine Sedang Mengumpulkan Fakta Faktanya Itu Berdasarkan Dari Kebutuhan Set Aturannya Nah Ini Baru Keluar Hasil Kemudian Kalau Kita Akan Melakukannya Sistem Engineer Ini Inference Engineer Itu Sedang Mengumpulkan Fakta Faktanya Disesuaikan Dengan Aturan Seperti Ini Terus Nanti Setelah Pertanyaannya Selesai Berarti Faktanya Sudah Cukup Nanti Kalau Faktanya Sudah Cukup Dengan Aturan Yang Ada Dalam Knowledge Basenya Ya Nanti Bisa Bikin Suatu Keputusan Contohnya Seperti Ini 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 Yang Forward Chaining Jadi Forward Chaining Ini Teman Teman Di Mana Kita Sistem Pakarnya Itu Sistem Pakarnya Meminta User Untuk Memasukkan Beberapa Fakta Beberapa Pernyataan Yang Biasanya Kita Giring Cara Menentukan Pertanyaan 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 Ketiga Sesuai Dengan Aturannya Untuk Contohnya Gejala A Gejala B Gejala C Maka Penyakit 1 Gejala D Gejala E Gejala F Maka Penyakit 2 Nah Inilah Pertanyaan Muncul Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Di Sana Ini Banyak Teman Teman Forward Chaining Itu Merupakan Satu Teknik Yang Paling Banyak Dipergunakan Pada Sistem Pakar Karena Memang Dia Lebih Mudah Untuk Dibangun Dimana Kita Hanya Menyiapkan Roles Seperti Ini Jadi Jika Apa N N Maka Apa Ini Ada Roles Cukup Seberhana Seperti Kemarin Waktu Kita Bikin Di Polo Kejadian Ini Terjadi Jika Jika Ini Jika Ini Jika Ini Maka Ini Contoh Dari Pohon Keputusannya Nanti Pertanyaan Itu Akan Muncul Berdasarkan Dari Pertama Gejala Awalnya Apa Makanya Saya Waktu Bikin Sistem Pakar Ini Saya Menampilkan Pertanyaan Yang Pertanyaan Yang Paling Muncul Yang Paling Banyak Muncul Di Setiap Penyakit Yang Ada Sehingga Kalaupun Dia Tidak Memilih Tidak Pada Pernyataan Tersebut Nanti Berarti Kesimpulannya Dia Tidak Penyakit Ini Tapi Penyakit Yang Itu Selanjutnya Terus Sampai Ditelusuri Pada Bagian Yang Lebih Khususnya Lagi Untuk Mencapai Keputusan Bahasanya Ini Penyakit Nah Ini Contohnya Penerapan Perwajah Ening Pada Mengetahui Kepribadian Seseorang Nah Kepribadian Seseorang Itu Cukup Banyak Nah Bagaimana Caranya Kita Bisa Deteksi Kepribadian Ini Biasanya Ditarik Tanya Dulu Dia Kayak Gini Enggak Dia Kayak Gini Enggak Oh Kalau Gitu Berarti Tipenya Orangnya Kayak Gini Tidak Kalau Iya Obati Seperti Kalau Iya Tidak Tidak Obati Bukan Itu Itu Contoh Dari Sistem Pakar Nah Ini Juga Ada Yang Cukup Ini 2019 Ada Orang Yang Bikin Sistem Pakar Mendiagnosa Kemusrikan Umat Islam Dengan Metodenya Perwajah Ini Di Sini Dia Bikin Kesimpulan Akhirnya Adalah Sirik Yang Kecil Dan Sirik Yang Besar Dia Dapat Informasinya Dari Mana Pasti Dia akan Mendapatkan Informasi Pertama Dari Semua Dalil Dari Al-Quran Dari Hadis Kemudian Dia Berkonsultasi Dengan Pakarnya Dengan Para Alim Ulama Di Pesantren Tertentu Sehingga Disini Nanti Dia Dapatkan Informasi Mengenai Kemusrikan Itu Apa saja Gejalanya Contohnya Penggunaan Keminyan Penggunaan Jimat Itu Nanti Dia Masukkan Nanti Dia Bisa Menteksi Menggunakan Perwajah Ini Mana Yang Menjadi Apakah Dia Termasuk Orang-orang Yang Makan Seri Kecil Atau Seri Besar Ini Dengan Sekarang Di Era Kita Saat Ini Mungkin Orang-orang Mulai Meninggalkan Pembelajaran Agama Mungkin Fokus Dengan Mengejar Dunia Dengan Adanya Sistem Pakar Ini Membantu Kita Kembali Lagi Pada Ranah Kita Pada Pitrah Kita Sebagai Umat Manusia Sebagai Orang Muslim Apalagi Sampai Ternyata Apa Yang Kita Lakukan Sehari Hari Itu Menjadi Kegiatan Yang Sirik Dengan Adanya Sistem Pakar Ini Kan Kita Nggak Bisa Sembarangan Bilang Kamu Musrik Nggak Bisa Harus Ada Memang Suatu Pandangan Suatu Pengetahuan Yang Khusus Untuk Dengan Mudahnya Menjudge Apakah Dia Itu Sirik Atau Tidak Sehingga Memang Disini Butuh Sistem Pakar Sedangkan Kalau Yang Sifatnya Backward Shining Ini Seperti Ini Kalau Backward Shining Pertama Teman Teman Disuruh Dulu Memilih Perkiraan Yang Teman 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 Itu Sakit Apa Ini Ada Influensa Ada Bronitis Sama Sinuitis Kira Kira Teman Teman Sedang Sakit Apa Ditanya Dulu Oh Contohnya Sakit Influensa Nanti Kalau Itu Setelah Saya Memilih Penyakit Tertentu Nanti Kita Akan Menyiapkan Penyakit Ini Biasanya Memiliki Gejala Gejala Seperti Apa Nanti Gejala Gejala Ini Kita Simpan Di Dalam Basis Pengetahuannya Sehingga Pada saat Orang Kalau Mau Dikatakan Influensa Itu Nanti Dicocokan Benar Tidak Kalau Ini Contohnya Yang Dirasakan Oleh Saya Ibaratnya Nanti Akan Kita Cocokan Dengan Yang Ada Basis Pengetahuan Sistem Pakar Ini Maka Pada Saat Nanti Kita Submit Disini Nanti Akan Muncul Pertanyaan Pertanyaan Dari Tiga Penyakit Itu Disini Disampilkan Adanya Sepuluh Pertanyaan Nanti Kita Tidak Masukkan Aja Yang Kita Rasakan Ini Dalam Teknik Backward Chaining Jadi Kita Digiring Dulu Untuk Melakukan Kesimpulian Atau Menggunakan Masalah Apa Kemudian Baru Kita Pilihan Mengfirmasi Apakah Benar Tidak Yang Kita Simpulkan Itu Contohnya Ini Kita Nemam Tinggal Kasih Ya Kalau Kita Lemah Lebih Lesu Oke Tinggal Diisi Ya Terus Apakah Hilang Cera Makan Ya Terus Yang Lainnya Kalau Tidak Tinggal Isi Tidak Berarti Dari Sepuluh Gejala Fakta Yang Disiapkan Oleh Machine Inference Ini Ada Empat Yang Bernilai True Sisanya Benevol Dengan Yang Kita Rasakan Setelah Itu Nanti Si Machine Akan Mencocokkan Benar Tidak Dari Gejala Yang Dikonfirmasi Dengan Kesimpulan Kita Tadi Nah Gini Gejala Hasil Diagnosanya Nanti Memang Apa Yang Kita Tadi Anggap Kita Sedang Sakit Implant Itu Ternyata Disini Memang Kemungkinannya Benar Kenapa Karena Gejalanya Demar Cocok Gitu Kan Ini Gejala Cocoknya Lalu ada Penyebabnya Ini Biasanya Dikasih Informasi Buat Konsultasi Ini Biasanya Dibisa Dibisa Biasanya Nanti Bisa Lebih Spesifik Pada Penggunaan Obat Tertentu Atau Pada Alternasi Permasalahan Solusi Contoh Dari Backward Chaining Ini Contoh Yang Lain Tentang Concelling Remaja Menggunakan Backward Chaining Ini Juga Tentang Kepribadian Kalau Tadi Kepribadian Tadi Concelling Sifatnya Forward Chaining Kalau Ini Backward Chaining Jadi Kita Harus Dulu Menentukan Tujuannya Tribadi Yang Mana Contoh Ini Contohnya Kita Disuruh Milih Apakah Orang Yang Suka Bolos Apakah Itu Orang Yang Malah Nyontek Atau Apa Kita Pilih Salah Satu Kemudian Nanti Akan Dikasih Pencocokan Dari Fakta Dari Kesimpulan Kita Yang Tadi Kita Memprediksi Ingin Mendeteksi Bolos Apakah Sekarang Karakternya Benar Kalau Ini Karakter Yang Sesuai Nanti Solusinya Seperti Apa Jadi Kalau Tidak Sesuai Antara Kesimpulan Yang Kita Tadi Awal Sebutkan Dengan Fakta Yang Kita Masukkan Maka Nanti Sistem Akan Bilang Bahwa Apa Yang Kita Prediksi Yang Yang Sebutkan Yang Tidak Terdeteksi Di Sehingga Memang Nanti Bisa Dikasih Suatu Solusi Untuk Contohnya Memilih Yang Lain Biasanya Backward Chaining Suka Disesuaikan Ditambahkan Dengan Kemampuan Untuk Memprediksi Yang Lain Jadi Pada saat Sekarang Kita Menyebutkan Kita Itu Tukang Bolos Tapi Ternyata Fakta-fakta Yang Ada Kita Tidak Masuk Pada Karakter Orang Bolos Sehingga Nanti Biasanya Dikasih Satu Kemungkinan Kemungkinan Kita Bukan Pribadi Bolos Tapi Pribadi Suka Nyontek Ini Contoh Tentang Kasus Sengketa Tanah Contoh Kasusnya Kayak Gini Ada Setidikat Ganda Tanah Waris Beno Gini Tanah Ada Biasanya Kita Sudah Mengetahui Masalah Kita Setidikat Ganda Nanti Diketahui Apakah Benar Setidikat Ganda Nanti akan Muncul Pertanyaan Pertanyaan Pada Penyebab Kasus Tersebut Kalau Penyebab Penyebabnya Benar Sesuai Dengan Penyebab Yang Ada Dalam Setidikat Ganda Maka Benar Masalah Yang Kita Hadapi Itu Setidikat Ganda Masalahnya Apa Tanah Waris Terus Kita Masukkan Penyebab Yang Kita Rasakan Oh Benar Ternyata Memang Masalahnya Sudah Seperti Itu Kalaupun Tidak Nanti Dia Akan Sebutkan Bahwasannya Dari Kalau Kita Bilang Ini Masalahnya Tanah Waris Tapi Ternyata Gejala Yang Muncul Atau Penyebab Atau Fakta Fakta Yang Ada Tidak Sesuai Maka Nanti Sistem Pakar Ini Akan Bilang Ternyata Memang Masalah Anda Bukan Di Tanah Waris Tapi Di Tanah Anda Itu adalah Contoh Contoh Dari Sistem Pakar Yang Memang Banyak Di Pergunakan Dalam Kehidupan Kita Saat Ini Teman Teman Mungkin Sudah Mengetahui Banyak Teman Sistem Pakar Bagaimana Tentang Sistem Pakar Itu Pengguna Dalam Kehidupan Sehari Hari Itu Pasti Sekarang Sudah Banyak Sekali Ada Pertanyaan Dari Jul Di Chatting Berarti Haladok Tidak Termasuk Sistem Pakar Soalnya Dokter Masih Bersifat Manusia Nah Disini Sistem Pakar Itu Dari Awas Sudah Dipatok Sebagai Aplikasi Komputer Yang Dimana Dia Mengambil Pengetahuan Dari Pakar Kemudian Dia Bisa Melakukan Yang Tadi Kemampuannya Memberikan Nasihat Melakukan Konsultasi Mendemonstrasikan Mendampingi Manusia Yang Mungkin Bukan Expert Untuk Bisa Mencapai Suatu Solusi Dari Permasalahannya Nah Kalau Haladok Itu Kalau Memang Butuh Waktu Contoh Kita Bertanya Masih Butuh Waktu Untuk Mendapatkan Jawaban Kita Dengan Alasan Dokternya Tidak Ada Yang Online Atau Tidak Ada Customer Service Yang Online Berarti Itu Bukan Sistem Pakar Atau Mungkin Sistem Pakarnya Digunakan Oleh Orang Yang Menjadi Customer Service Kita Customer Service Nggak Ada Maka Sistem Pakarnya Nggak Dijalankan Sistem Pakar Itu Dimana Kita Sebagai Usernya Langsung Berkonsultasi Pada Sistem Tersebut Dan Tanpa Adanya Jedah Waktu Sistem Tersebut Karena High Performance Tadi Tadi Karakter Dia Bisa Langsung Menerima Inputan Kita Kemudian Menyampaikan Output Hasil Inferensinya Tentang Konsultasi Yang Kita Lakukan Itu Masalahnya Sebenarnya Apa Saran Penyelesaiannya Seperti Apa Jadi Kalau Memang Ada Jidah Waktu Kita Bertanya Nanti Ada Waktu Orang Untuk Menjawab Pertanyaan Kita Berarti Disana Sistem Pakarnya Tidak Langsung Bertemu Dengan Kita Sebagai User Tapi Mungkin Dipergunakan Oleh Si Customer Service Tersebut Sehingga Customer Service Butuh Waktu Untuk Dia Menampung Informasi Kita Lalu Dia Buka Sistem Pakarnya Dia Tanyakan Lalu Dia Dapat Informasinya Lalu Dia Sampai Ke Kita Mungkin Ada Sistem Pakarnya Tapi Mungkin Di Belakang Layar Tapi Kalau Seandainya Kita Bisa Langsung Bertanya Kita Langsung Mendapatkan Jawabannya Maka Kita Langsung Hadapan Dengan Sistem Pakar Contoh Kayak Tadi Waktu Saya Bikin Sistem Pakar Di Skincare Itu Bukan Untuk Pasien Tapi Untuk Tenaga Medis Yang Menjadi Asisten Dokter Di Maka Memang Di Pasien Tidak Bertemu Langsung Dengan Sistem Pakarnya Tapi Yang Bertemu Dengan Sistem Pakarnya Adalah Tenaga Medis Jadi Kalau Ada Pasien Pasien Tengah Nanya Bu Sakit Apa Bu Ada Dapkorengan Atau Kodakudis Memang Ibu Ada Apa Saja Biasanya Diriwayat Dulu Ngapain Gejalanya Seperti Apa Ibu Punya Alergi Apa Seperti Itu Nanti Baru Dia Ngumpulin Datanya Masukin Sistem Pakar Lalu Dia Bikin Oh Ibu Ternyata Ibu Penyakitnya Memang Kayak Gini Disarankan Untuk Melakukan Pengobatan Menggunakan Obat Ini Lalu Teknik Perawatannya Seperti Apa Nah Itu Sistem Pakar Pun Yang Ada Tapi Memang Dipergunakan Tidak langsung Oleh User Yang Pasiennya Tapi Dipergunakan Oleh Si Pelantar Seperti Itu Jadi Kalau Mau Ketemu Langsung Dengan Sistem Pakarnya Biasanya Kita Nanya Kita Konsultasi Langsung Dia Ngasih Jawabannya Silahkan Kalau Ada Yang Ditanyakan Lagi Dari Teman Teman Mangga Silahkan Itu Pertanyaan Bagus Sekali Dari Zul Nah Ini Teman Teman Kalau Teman Teman Nanti Skripsi Tertarik Tentang Salah Satu Bidang AI Sistem Pakar Teman Teman Bisa Dari Sekarang Untuk Mengetahui Sistem Pakarnya Seperti Apa Pokoknya Sistem Pakar Itu Dibutuhkan Pada Ranah Permasalahan Yang Khusus Yang Dimana Memang Penyelesaiannya Kita Itu Butuh Seorang Pakar Pakar Itu Tidak Hanya Sekedar Dia Berpendidikan Dia Terlatih Tapi Dia Juga Punya Pengalaman Tidak Semua Dokter Didatangi Pada Saat Anak Sakit Pasti Ada Satu Dokter Yang Memang Sudah Terpercaya Berarti Dia Dianggap Pakar Makin Dia Populer Maka Berarti Kepakarannya Sudah Handal Sudah Terbukti Sudah Terujit Karena Populer Berarti Banyak Orang Yang Datang Kesana Berkonsultasi Saran Yang Cocok Yang Sesuai Maka Orang Datang Lagi Kesana Mungkin Dokter Ini Bisa Dia Sudah Tua Atau Mungkin Dia Punya Banyak Klinik Dan Dia Mungkin Tidak Bisa Standby 24 Jam Untuk Melayani Pasiennya Melayani Customernya Tersebut Maka Kita Bisa Tawarkan Pak Mau Nggak Dibuatkan Sistem Pakarnya Kita Ambil Saja Pengetahuan Dari Bapak Kita Siapkan Alatnya Mungkin Berbasis Android Atau Berbasis Web Gimana Nanti Kita Bisa Menyediakan Fasilitas Dimana Pasien Bapak Bisa Melakukan Konsultasi Kapan Saja Dimana Saja Dengan Alat Ini Kalau Kita Sudah Punya Moda Kenapa Karena Dokter Ini Sudah Terkenal Sudah Punya Pengetahuan Yang High Quality Tinggal Kita Sebagai Orang IT Yang Bisa Menerapkan Aturan Aturannya Pada Bahasa Pemogramannya Seperti Apa Sehingga Nanti Bisa Dibangun Sistem Sebelum Launching Sistemnya Kita Uji Dulu Contohnya Dokter Ini Punya Nerima Berapa Pasien Contohnya Ada 20 Pasien Kita Uji Kalau Dokter Ini Mendiagnosa Dengan Ini Bagaimana Alat Kita Kalau Alat Kita Sudah Bisa Menyaingi Akurasi Dari Penalaran Dari Dokter Ini Dari Apakah Ini Maka Kita Sudah Lalu Dimanfaatkan Oleh Alayak Soaman Karena Kalau Kita Bikin Aplikasi Sistem Pakar Tapi Kita Tidak Bisa Menemukan Ahlinya Maka Itu Tidak Bisa Jadi Sistem Pakar Hanya Sekedar Hanya Dari Buku Hanya Dari Jurnah Itu Tidak Bisa Membangun Sistem Pakar Butuh Tetap Ada Human Expert Karena Pengalaman Itu Yang Mahal Saya Mau Bikin Tentang Sistem Pakar Contohnya Kerusakan Pada Handphone Merk Tertentu Tapi Kita Hanya Menampilkan Pakar Dari Contohnya Seorang Counter 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 Yang Bukan Menerima Kerjasama Secara Legal Secara Resmi Counter Yang Baru Buka Saja Atau Teman Teman Pinter Membenarkan HP Dia Baru Dapat Pengalaman Tapi Dari Pendidikan Dan Pelacihannya Dia Tidak Dapat Kita Tetap Pada Saat Kita Dengan Lantang Mau Bikin Sistem Pakar Pada Merk Tertentu Selain Kita Punya Pakar Yang Mungkin Dia Punya Pengalaman Kita Imbangi Dengan Pakar Dari Merk Itu Kalau Kita Menyebutkan Merk Y Merk Kita Harus Punya Ijin Dari Yang Punya Merk Tersebut Kenapa? Karena Yang Punya Merk Merk Tersebut Dia Juga Punya Orang Orang Ahli Di Sana Jangan Sampai Ahli Di Sini Bilang A Ahli Kita Yang Dari Pengalamannya Bilang B Maka Nanti Tidak Reliable Nah Disinilah Makanya Sistem Pakar Ini Memang Kita Harus Ada Suatu Yang Benar Benar Pakar Itu Harus Orang Orang Yang Secara Pertama Mungkin Punya Pengalaman Punya Pendidikan Punya Pelatihannya Sehingga Kalau hanya Sekedar Pengalaman Tidak Cocok Juga Harus Ada Pendidikannya Atau Ada Pelatihannya Harus Ada Resminya Apalagi Kalau kita Membilang Satu Merk Saya Sering Menemukan Mahasiswa Yang Mau Penelitian Tentang Skripsi Tentang Preparasi Motor Merk Apa Saya Tanya Kamu Sudah Pernah Ketemu Sama Orang Dari Ahas Ini Atau Dari Merk Itu Belum Kenapa Sudah Tidak Ada Padahal Sekarang Guru STM Sudah Jadi Dilatih Oleh Merk Tersebut Merk Merk Sudah Datang Sekolah Ini Memang Informasi Tentang Merk Sudah Didapat Meng Guru Tersebut Kenapa Kamu Tidak Mencoba Oh Ternyata Memang Cina Guru Saya Di SMK Sudah Pernah Ikut Selatihan Di Merk Tersebut Ya Pernah Ikut Pelatihan Dia Punya Apa Namanya Itu Lisensi Nanti Kita Bisa Minta Pengetahuannya Tersebut Nanti Tinggal Kita Sesuaikan Sistem Pakat Memang Tidak Hanya Satu Human Expert Saja Ya Mungkin Beberapa Human Expert Dibutuhkan Disini Untuk Bisa Mendukung Kemampuan Dari Pengetahuan Yang Bagus Tapi Harus Real Harus Memhasilkan Suatu Kemputusan Yang Seragam Yang Sama Jangan Sampai Nanti Kita Malah Mengumpulkan Expert Yang Jawabannya Itu Beda-beda Nanti Sistem Kita Bahaya Jadi Tambah Error Seperti Itu Teman Teman Ya Dimana Silahkan Teman Teman Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Dari Teman Teman Tentang Sistem Pakar Ini Nah Teman Teman Sistem Pakar Ini Ini Bisa Menjadi Pilihan Yang Bagus Tadi Saya Teman Teman Mau Nanti Minggu Depan Kita Akan Kembali Melihat Tentang Sistem Pakar Seperti Apa Nah Cuman Teman Teman Coba Teman Teman Tinggal Cari Nanti Di Google Scholar Cari Teman Teman Tentang Penggunaan Sistem Pakar Pada Bidang Yang Ingin Temankan Contoh Teman Tentang Pada Bidang Pendeteksian Logam Atau Pada Pendeteksian Hama Pada Pendeteksian Di Google Scholar Cari Ada Metode Apa Sini Yang Digunakan Teman Teman Cari Tau Bagaimana Forward Chaining Backward Chaining Karena Minggu Depan Kita Akan Tetap Berbicara Tentang Sistem Pakar Ini Dengan Metode Yang Akan Lebih Banyak Lagi Yang Saya Perkenalkan Sama Teman 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 Tinggal Pilih Saja Teman Tertarik Pada Yang Mungkin Nanti Teman Bisa Mengambil Judul Skripsi Dari Salah Satu Pembicaraan Kita Ya Itu Tentang Expert Sistem Teman Teman Silahkan Kalau Masih Ada Yang Ditanyakan Dari Teman Teman Semuanya Mangga Mumpung Masih Ada Waktu Silahkan Mangga Siapa Yang Mau Bertanya Tempat Ini Ada Pemulaman Yang Dipak Atau Ada Pemulaman Yang Khususus Dipak Khusus Hsdi Maka Ada Pemulaman Khusus Untuk Sistem Pakar Ini Nah Kalau Untuk Aplikasi Khusus Memang Saya Menemukan Ada Satu Expert System Builder Teman Tuan Bisa Searching Expert System Builder Di Web Tapi Ternyata Aplikasinya Tersebut Memang Kalau Untuk Gratisnya Hanya Lima Kali Pembuatan Aplikasi Sistem Pakarnya Nah Tapi Kalau Untuk Yang Lebih Dari Itu Bisa Berbayar Teman-teman Bisa Dapat Beberapa Slot Nah Disini Pengalaman Dari Saya Dulu Saya Memang Menggunakan Bahasa Pemograman Yang Biasa Platformnya Web Jadi Jadi Saya Menggunakan HTML Dan PHP Nah Si Knowledge Base Itu Pertama Tentang Data Penyakit Data Gejalanya Disimpan Di Basis Data Nanti Ada Tabel Penyakit Ada Tabel Gejala Terus Si Rules Ini Itu Rules Saya Pernah Membuat Yang Disimpan Decoding Jadi Dibuat Dalam Apa yang Namanya Itu Di Codingannya Dibuat Sehingga Nanti Kalau ada Perubahan Pengetahuan Saya Harus Merubah Codingnya Itu Yang Memang Harus Dihindari Saya Juga Pernah Yang Bikinnya Disimpan Di Dalam Basis Data Jadi Ada Satu Tabel Khusus Tentang Rules Sehingga Nanti Rules Kalau Dalam Bentuk Tabel Kita Bisa Dengan Mudah Menambahkan Dan Mengurangi Nah Itu Saya Biasanya Kemarin Waktu Yang Dua Itu Saya Menggunakan PH TML Dengan Basis Datanya Di MySQL Jadi Memang Untuk Pembuatan Sistem Pakar Ini Kita Bisa Menggunakan Berbagai Macam Platform Disesuaikan Jadi Bahasa Pemogramannya Memang Tidak Ada Yang Khusus Hanya Saja Memang Ada Beberapa Orang Yang Memang Menggunakan Bahasa Pemograman Contoh Tadi Ada Expert Builder Sistem Jadi Sebenarnya Bukan Bahasa Pemograman Expert Builder Sistem Orang Bikin Satu Aplikasi Yang Memang Nanti Akan Mengenerate Expert System Dengan Metodenya Forward Training Teman-teman Dengan Searching Ada Expert System Builder Web Dia Nanti Akan Memasih Fasilitas Kita Untuk Memasukkan Gejalanya Memasukkan Penyakitnya Lalu Dia Nanti Akan Memberikan Fasilitas Kita Untuk Memasukkan Aturannya Kemudian Otomatis Tinggal Kita Klik Publish Nanti Dia Akan Membuatkan Mesin Inferensinya Secara Otomatis Dengan Teknik Perwajah Ini Nah Itu Yang Pernah Saya Temukan Kalau Nggak Saya Tadi Di video Yang Awal Sebelum Teman-teman Dimulai Perkuliahan Itu Saya Kasih Lihat Contoh Expert System Builder Jadi Aplikasi Yang Memang Dibuat Orang Untuk Memudahkan Menggunakan Bahasa Biasa Yang Pasti Bagaimana Caranya Kita Membuat Fasilitas Untuk Pengolahan Setiap Faktanya Setiap Aturannya Kemudian Kita Menyiapkan Input Outputnya Biasa Kalau Dalam Web Itu Saya Kasih POM POM Pertanyaan Pertanyaan Yang Kedua Adalah POM Untuk Menampungan Hasil Jadi Nanti Kalau Hasbi Bisa Bisa Pakai Web Bisa Pakai Bisa Bikin Aplikasi Mobile Bisa Pakai Mobile Bisa Pakainya Menggunakan Visual Bisa Pakai Visual Silahkan Ada Lagi Yang Ditanyakan Teman Mangga Yang Mau Bertanya Lagi Silahkan Kalau Tidak Ibu Ijian Kalau Tadi Ibu Membuat Yang Diagnosa Penyakit Kulit Memakai Forward Chain Kalau Pakai Algoritma Yang Lait Itu Bisa Bisa Nanti Biasanya Pertama Kita harus Melihat dulu Karakteristik Masalahnya Kalau Kebetulan Yang kemarin Itu Waktu Saya Menggunakan Forward Chaining Karena Memang Kebiasaan Dari Si Jadi Pertama Kan Si Aplikasi Ini Untuk Si Tenaga Medis Yang Memang Dia Hanya Sebagai Pendamping Dokter Jadi Dia Punya Kebiasaan Untuk Mendapatkan Dulu Menanyakan Dulu Fakta Faktanya Dia Nggak Bisa Melakukan Suatu Kesimpulan Karena Biasanya Yang Ada Di Sana Itu Adalah Orang Perawat Yang Ada Di Klinik Tersebut Itu Perawatnya Dan Mungkin Dan Dia Memang Tidak Bisa Menemukan Mereka Gini Bu Ini Saya Sakit Dia Bisa Ini Penyakit Anu Belum Bisa Jadi Dia Kebiasa Adalah Dia Ngasih Bu Ini Penyakit Apa Yang Dirasakan Pertama Gejalanya Apa Terus Setelah Itu Baru Dia Oh Dengan Cara Yang Seperti Itu Maka Saya Ambil Perwajah Tapi Kalau Seandainya Kita Bisa Orang Yang Mungkin Menggunakan Sistem Kita Bisa Memprediksi Dulu Kayak Tadi Saya Kayaknya Orang Yang Tidak Bisa Ngambil Dulu Orang HRD Ini Orang Ini Tidak Cocok Di Lapangan Senra Ini Dia Nanti Tekniknya Tidak Cocok Di Lapangan Berarti Dia Orang Administrasi Terus Nanti Dikasih Tau Sama Sistem Pasar Orang Administrasi Itu Sukanya Gini Dia Bisa Membuat Satu Dokumen Atau Dia Bisa Bekerja Menggunakan Komputer Dia Tahan Bekerja Sekian Dia Bisa Anu Nanti Kalau Memang Cocok Bisa Benar Jadi Tergantung Dari Permasalahannya Banyak Juga Yang Lain Contohnya Kayak Gini Kan Itu Baru Forward Sama Backward Terus Pada Saat Sekarang Kita Mendeteksi Ternyata Tidak Cocok Ada Dari Apakah Benar Tidak Kalau Seandainya Gejala Kita ABCD Itu Penyakitnya A Bagaimana Penyakitnya B Bagaimana Penyakitnya C Nah Itu Faktor Disana Kita Ada Hitungan Dari Setiap Fakta Yang Muncul Dia Akan Menghitung Akumulasi Berapa Persen Kita Kemungkinan Penyakit Ini Berapa Persen Kita Kemungkinan Penyakit Kedua Nanti Biasanya Sistem Pakar Ini Akan Mengambil Akumulasi Persentase Yang Paling Besar Untuk Menyarankan Kemungkinan Besar Anda Penyakit Nah Itu Menggunakan Teknik Ketidak Pastian Jadi Minggu Depan Akan Saya Bahas Contoh Dari Teknik Inferensi Yang Lain Selain Forward Dan Backward Ada Juga Yang Menggunakan Case Based Rehersion Banyak Teman Teman Nanti Sandra Bisa Lihat Nanti Kalau Sandra Punya Fokus Masalah Yang Mulai Tertarik Nanti Kita Lihat Baja Berapa Metode Yang Bisa Kita Menggunakan Cocoknya Menggunakan Yang Jadi Pertama Biasanya Kita Harus Ketemu Dulu Sama User Karakteristik Usernya Karakteristik Masalahnya Ketemu Dulu Dengan Human Expert Baru Nanti Semuanya Dikum Dikumpulkan Baru Kita Nanti Bisa Penentukan Definisi Permasalahannya Metodenya Akan Kita Gunakan Seperti Itu Memang Waktunya Lama Juga Karena Yang Terakhir Yang Polar Disorder Lama Itu Karena Si Bapak Psikologi Itu Hanya Bisa Ditemui Satu Bulan Sekali Jadi Dia Punya Waktu Kosong Itu Hanya Bulan Apa Di Minggu Keempat Biasanya Minggu Keempat Di WKN Baru Bisa Diketemui Dan Membutuhkan Waktu Yang Lama Memang Kalau Kita Nggak Kenal Kena Susah Itu Makanya Pertama Kalau Teman Tertarik Pada Sistem Pakar Kunci Pokoknya Itu Pakarnya Dulu Pakarnya Kita Punya Kesanahnya Masalah Teknis Itu Bisa Kita Pelajari Teknik Inferensi Bagaimana Input Output Bagaimana Pembangunan Basis Data Itu Bisa Kita Pelajari Sendiri Kan Itu Ranah Kita Tapi Pengetahuannya Itu Yang Harus Kita Punya Pakarnya Tapi Insyaallah Nanti Kalau Teman Tertarik Munggu depan Kita Kasih Contoh Yang Lebih Banyak Atau Mungkin Teman Teman Bisa Teman Teman Searching Nanti Di Google Schooler Ada Permasalahan Yang Teman Teman Sukai Besok Ambil Lihat Ke Saya Nanti Saya Bisa Diprediksi Bisa Nggak Teman Teman Lanjutin Penelitian Saya Suka Kayak Gitu Teman Teman Tidak Cari Penelitian Di Google Schooler Nanti Tinggal Ambil Besok Perlihatkan Nanti Kita Lihat Sejauh Apa Perkembangan Yang Bisa Teman Teman Tambahkan Kalau Teman Teman Silahkan Atau Sudah Ini Kayaknya Sisa Kita Berlimas Saja Mungkin Karena Faktor Kuasa Dan Lain Sebagainya Nggak Apa Nanti Teman 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 Pada Hari Ini Kita Sudah Berbicara Tentang Sistem Pakar Dengan Metode Forward Dan Backward Nanti Minggu Depan Akan Saya Lanjutkan Lagi Tentang Pembahasan Yang Sama Dengan Bebagai Macam Metode Khusususnya Tentang Ini Bisa Mengetahui Apa Sistem Pakar Apa Kekurangan Dan Kelebihannya Komponen Apa Saja Dan Tertarik Mudah-mudahan Teman Teman Untuk Melakukan Riset Di Salah Satu Bidang AI Ini Sistem Pakar Untuk Hari Minggu Ini Kita Masih Belum Ada Tugas Jadi Tugas Teman Teman Hanyalah Mencari Tahu Lagi Lebih Dalam Tentang Sistem Pakar Dengan Berbagai Macam Metodnya Kalau Ada Yang Menarik Minggu Depan Silahkan Teman Teman Perlihatkan Ke Saya Nantikan Kita Bahas Seperti Apa Sistem Pakarnya Itu Apalagi Kalau Teman Teman Sudah Mulai Tertarik Untuk Skripsinya Dan Teman Teman Mau Mengangkat Tema Itu Nanti Kita Lihat Perpek Kedepannya Penelitian Seperti Apa Sedangkan Untuk Tugas Yang Tugas Yang Kiren Teman Teman Silahkan Baca Di Google Classroom Nanti Teman Teman Kalaupun Ada Yang Ditanyakan Silahkan Langsung Saja WA Di Group Terima Terima Kasih Pada Teman Teman Semuanya Mudah Mudah Apa Yang Kita Bahas Pada Hari Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Dimahami Oleh Semuanya Dan Mudah Mudah Kedepannya Kita Bisa Ketemu Lagi Dalam Kesehatan Dalam Keadaan Sehat Terima Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh